Pembimbingan multi tahun tentang pengembangan kapasitas ekspor, pembimbingan dengan mengembangkan strategi pasar khusus Eropa, pembimbingan sertifikasi yang cocok dan yang Anda butuhkan untuk strategi masuk pasar tujuan, partisipasi dalam kegiatan pameran perdagangan dan misi dagang, partisipasi dalam misi orientasi pasar Eropa, dan banyak lagi. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo, segera daftarkan perusahaan Anda. Terima kasih telah menonton! 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 terima menonton! terima kasih telah 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 menonton! mengambil truk pasar itu karena berbagai hal, kami menemui berbagai hal, berbagai aspek dari para pelaku kita, dari cara berkomunikasi kita, dari cara berpromosi kita, dan sebagainya. Oleh sebab itu, kegiatan kali ini ingin mengajak Bapak-Ibu sekalian, para pelaku usaha yang bergerak di bidang home decoration. Khususnya yang menggunakan bahan baku rotan, kayu, serat alam, untuk bergabung dalam kegiatan, pembimbingan kepada pelaku usaha, sehingga bisa masuk pasar ekspor ke Eropa. Dan program ini akan dilaksanakan selama 4 tahun, dan hari ini pembicara nanti akan menyampaikan bagaimana kegiatan ini secara umum, kemudian bagaimana caranya mendaftar, kemudian nanti akan disampaikan juga, apa saja akan diperoleh selama pelatihan. Namun tentunya selama mengikuti pembimbingan, hal utama yang menjadi perhatian adalah bagaimana Bapak-Ibu pelaku usaha berkomitmen, komited kepada program, sehingga selama 4 tahun ini dengan komitmen yang ditunjukkan dan disiplin yang baik dari para pelaku usaha, kami menyadari atau memastikan bahwa Bapak-Ibu sekalian akan siap berada di pasar ekspor di Eropa. Pada tahun pertama, kedua, ketiga, Bapak-Ibu tentunya kami yakin sudah bisa melakukan ekspor. Tapi di tahun keempat, kami yakin Bapak-Ibu sekalian tetap akan terus sampai selamanya. Begitu di tahun keempat, Bapak-Ibu harusnya sudah bisa dilepas. Artinya secara berkesenambungan pasar di Eropa pasti sudah di tangan Bapak-Ibu sekalian. Akhirnya, sebab itu, kembali kami meminta, mengharapkan komitmen dari Bapak-Ibu sekalian ketika nanti mengikuti pelatihan ini, pemimpinan ini. Jadi, Bapak-Ibu nanti yang memberikan penjelasan mengenai program ini bisa memberikan secara detail. Demikian, mungkin dari saya, sambutan. Namun, satu lagi, terakhir, sebagai penutup. Saya juga ingin memanfaatkan situasi informasi pada pagi hari ini menyampaikan kepada Bapak-Ibu sekalian bahwa Kementerian Perdagangan dalam waktu dekat juga akan melaksudkan Trade Expo Indonesia yang ke-35 yang selama ini kalau dilakukan secara offline karena situasi pandemi Trade Expo kali ini terpaksa kita lakukan secara virtual. Jadi, Trade Expo Indonesia virtual exhibition akan kita lakukan pada tanggal 10 sampai 16 Oktober. Berharap dari Bapak-Ibu sekalian yang hadir jika ingin juga mempromosikan produknya, masih ada kesempatan bisa mendaftar, silakan masuk ke dalam website pendaftaran. Mungkin dari Bapak-Ibu dari Dinas bisa juga menyampaikan informasi kepada para pelaku usaha. Di dalam kegiatan Trade Expo Indonesia juga tidak hanya yang sifatnya promosi, tapi juga ada forum-forum yang kita lakukan di dalam kegiatan ini. Nanti secara detail bisa dilihat di dalam website Trade Expo Indonesia .com Demikian Bapak-Ibu sekalian, kiranya pada kesempatan hari ini Bapak-Ibu kami harapkan bisa mengikuti acara lebih detail dan hari ini mudah-mudahan Bapak-Ibu yang tertarik yang mengikuti program ini sudah bisa langsung mendaftar. Mudah-mudahan saja yang kita lakukan yang kecil sekarang ini bisa membantu Bapak-Ibu sekalian mengembangkan usaha masuk ke pasar ekspor usaha di Repa. Demikian. Terima kasih. Terima kasih Bapak Direktur untuk sambutannya dan hadirin sekalian sebelum kita melanjutkan sesi pertama paparan pada pagi hari ini kita mau sesi foto bersama dulu Bapak-Ibu jadi mohon kesedihan Bapak-Ibu sekalian wajahnya masih seger-seger pagi hari ini untuk dibuka videonya diaktifkan videonya kita akan foto bersama dimohon kesedihan Panitia untuk dapat membantu memfoto ada dua alaman Zoom. Baik, sudah diaktifkan semua video Bapak-Ibu sekalian. Oke, saya hitung ya Bapak-Ibu berikan senyum termanis dan terbaik Anda semuanya. Oke, satu, dua, tiga. Panitia bisa kasih abah-abah ya apakah sudah atau belum. Atau dengan gaya bebas Bapak-Ibu sekalian saya persilakan. Satu, dua, tiga. Sudah, Panitia? Baik, terima kasih kepada Panitia. Dan seperti yang saya sampaikan bahwa kita akan segera memulai sesi pertama, paparan pertama karena kita memiliki tiga narasumber yang pastinya memberikan informasi yang sangat bermanfaat terkait program Business Export Coaching ini khususnya untuk produk home decor dan acara selanjutnya akan dimoderatori oleh Bapak Singgi Sugianto. Beliau merupakan bagian dari tim kelompok kerja program lokal Business Export Coaching produk home decoration dan beliau juga merupakan Kasubdit Amerika dan Eropa Direkturat Kerjasama Pengembangan Ekspor di Kementerian Perdagangan. Oleh karena itu, kami persilahkan kepada Bapak Singgi untuk dapat melanjutkan acara selanjutnya, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Mbak Kira. Menyikin, Pak Direktur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Masih pagi tadi MC bilang ini pagi yang cerah tadi sudah membelikan senyum yang terbaik pada pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan kita juga dalam hindungan Allah SWT dalam keadaan sehat di masa pandemi ini. Dan juga terima kasih kepada Bapak-Ibu sekalian. Tadi sudah disampaikan ada yang dari perwakilan Despirinda Jawa Tengah, Despirinda DY, kemudian ada Dekranas, kemudian juga ada Dekranas Jateng dan Dekranas DY. Bapak-Ibu sekalian, untuk menekat waktu, kita akan lebih tahu lagi apa sih yang dimaksud dengan CBI dan pasar Eropanya, seperti apa, kemudian kenapa dipilih sektor home decor ini yang kita akan angkat, kita akan berikan bimbingan kepada Bapak-Ibu sekalian untuk peningkatan mulai dari proses produksinya, kemudian pengembangan desainnya, kemudian bagaimana mengatur manajer internal di perusahaan Bapak-Ibu sekalian, kemudian akan juga bagaimana nanti pasar di Eropa itu seperti apa, itu juga akan disampaikan pada hari ini, kemudian sekenal dengan penjelasan program bisnis ekspor coaching ini untuk di produk home decor, nanti akan disampaikan juga apa yang dimaksud dengan bisnis ekspor coaching kita ini kemudian nanti juga ada penjelasan cara mendaftarnya bagaimana cara mengisi formulir yang yang ditentukan oleh tim seleksinya ini nanti akan kita sampaikan ke Bapak-Ibu sekalian untuk yang pertama adalah kita akan menghadirkan narasumber kita Ibu Dika yang akan menyampaikan penjelasan tentang CBI dan pasar Eropa dilanjutkan nanti penjelasan tentang bisnis ekspor coaching program oleh Ibu Regina kemudian cara penjelasan untuk mendaftar dan pengisian formulir aplikasi itu akan dilakukan oleh disampaikan oleh Mas Abi Dewangga Oke Bapak-Ibu sekalian kita mulai di taruh sumber kita yang pertama penjelasan tentang CBI dan pasar Eropanya oleh Ibu Dika waktu dan tepat Ibu Dika kami persilah terima kasih semoga di screen share-nya Bu Dika ada trouble atau nanti bisa dibantu dari teman-teman tidak bisa silahkan Bu sudah bisa Oke Terima kasih Tidak boleh Pak sama khususnya saya unmute Pak Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian Selamat pagi Pak Direktur Pak Marolop Nanggolan Bapak dan Ibu dari Dinas Perindak setempat kemudian juga Panitia Tim Seleksi dari program LocalBag dan Bapak dan Ibu pelaku usaha sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih waktunya yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan mengenai CBI sebagai partner utama dari program ini dan saya juga mungkin akan menyampaikan bagaimana kondisi di pasar Eropa saya share screen saya share screen dulu ya Bapak dan Ibu apakah sudah terlihat sudah ya baik terima kasih ya terima kasih CBI adalah satu institusi di Belanda yang kegiatannya adalah membantu UKM-UKM di negara berkembang untuk bisa masuk ke pasar Eropa jadi kalau dalam bahasa Inggris singkatan dari CBI adalah Center for the Promotion of Import from Developing Countries CBI sendiri singkatannya bahasa Belanda cuma saya nggak bisa menyebutkannya karena tidak bisa-bisa saya bahasa Belanda kemudian website kami ada di bawah cbi.eu di dalamnya Bapak dan Ibu bisa melihat banyak informasi tentang pasar Eropa secara free visi dari CBI sendiri adalah menjadi expert dalam mempromosikan ekspor dari negara berkembang ke pasar Eropa kemudian CBI juga membantu di dalam penyelenggaran kegiatannya untuk memecahkan bottleneck yang ada di dalam value chain dari produk yang didorong untuk ekspor kemudian CBI juga meng-create value dengan melalui transfer knowledge dan kemudian juga transfer network yang ada di pasar Eropa karena CBI memiliki jaringan network kerjasama yang sangat luas di pasar Eropa misi dari CBI sendiri adalah mengkoneksikan antara UKM di negara berkembang dengan pasar Eropa sehingga kemudian bisa terbangun satu kondisi ekonomi yang sustain dan kemudian juga pertumbuhan ekonomi yang baik ini adalah beberapa core kompetensi dari CBI yang pertama adalah melakukan coaching kepada company untuk bisa memampukan company atau perusahaan tersebut memasuki pasar Eropa kemudian juga ada training training ini bisa dilakukan oleh CBI bekerjasama dengan berbagai pihak atau tailor-made berdasarkan kebutuhan setiap pihak kemudian CBI juga memprovide atau menyediakan market intelijen dalam bentuk market information report yang Bapak dan Ibu bisa lihat di dalam website CBI ini berisi tentang bagaimana trend di pasar Eropa bagaimana preferensi bayar bagaimana produk-produk apa saja yang menjanjikan di pasar Eropa misalnya dan kemudian juga link-link yang terkait dengan misalnya aturan-aturan regulasi atau juga institusi asosiasi yang terkait dengan produk tersebut kemudian berikutnya kegiatan CBI adalah market entry market entry adalah kegiatan membawa perusahaan-perusahaan itu untuk bisa mengikuti pameran di pameran internasional di Eropa untuk bisa memperkenalkan secara langsung kepada buyer dan mendapatkan kontrak-kontrak yang diperlukan untuk pengembangan usahanya kemudian yang terakhir adalah enabling environment support ini adalah kegiatan CBI untuk memastikan bahwa lingkungan ekspornya dari sektor tersebut itu kondusif sehingga bisa mendukung pengembangan ekspor produk itu ke negara di Eropa nah ini adalah negara-negara dimana CBI bekerja di Asia ada enam negara dimana salah satunya adalah Indonesia sebenarnya seharusnya Indonesia sudah lulus dari program dianggap lulus dari program CBI dan sudah tidak mendapatkan bantuan program lagi tapi ini adalah program terakhir yang dengan berbagai pertimbangan masih diberikan kepada Indonesia ini adalah program terakhir sehingga diharapkan terjadinya transfer knowledge kepada pemerintah atau stakeholder di Indonesia supaya kemudian program seperti ini bisa berlanjut CBI bekerja di 14 sektor seperti yang Bapak dan Ibu lihat di sini ada fresh fruit and vegetables dan sampai ke tourism program yang ada sekarang dikerjasamakan bersama yang akan kita menjadi materi atau topik pada hari ini adalah program home decoration dan home textile di dalam kegiatannya CBI bekerja dengan semua stakeholder yang terlibat jadi di dalam hal ini ada 4 pilar grup yang diikut sertakan atau dilibatkan dalam program CBI yang pertama adalah eksportir yang nanti akan mengekspor produknya ke Eropa kemudian ada importir dari kelompok buyer yang akan membeli produk di Eropa kemudian BSO Business Support Organization dalam hal ini misalnya adalah asosiasi atau dewan misalnya seperti Dewan Aksir Indonesia Dewan Kelapa dan sebagainya kemudian juga policy makers pembuat kebijakan dalam hal ini government kementerian dan lembaga lainnya nah di dalam kegiatannya CBI melakukan integrated approach pendekatan yang terintegrasi kita tidak hanya bekerja dengan eksportirnya tapi bekerja dengan semua pihak untuk bisa selain mendorong company-nya untuk bisa berkembang menyesuaikan dengan kebutuhan pasar Eropa tapi juga memastikan bahwa lingkungan di dalam bisnis sektor tersebut berjalan dengan kondusif bisa mendorong supaya eksportir ini menjadi lebih mudah untuk bisa masuk ke pasar Eropa nah aktivitas CBI di tahun 2018 menghasilkan result seperti yang Bapak dan Ibu lihat di dalam screen ini yang pertama adanya peningkatan jumlah tenaga kerja sebanyak hampir 60 ribu tenaga kerja kemudian total peningkatan total ekspornya adalah sebesar 706,5 juta euro baik itu ke EU sebagian hampir lebih dari 50 persen lebih sedikit dari 50 persen itu ke EU tapi juga ada ke negara-negara yang non EU sebesar 311,5 juta euro kemudian jumlah UKM yang disupport di seluruh negara itu adalah 526 perusahaan bagaimana program pengembangan CBI di beberapa negara ini adalah salah satu contohnya misalnya untuk produk Apparel Apparel itu garment di Bangladesh tahun 2013 sampai 2018 biaya kegiatannya adalah sekitar 1,9 juta euro yang dikeluarkan oleh CBI untuk membina 30 company tapi pada akhirnya hanya 20 yang menyelesaikan programnya dan kemudian program ini berdampak pada peningkatan ekspor sebesar 143 juta euro nah ini adalah program untuk buah segar dari Afrika Barat dari budget 3 juta dengan 24 company ekspor growth-nya terjadi 25 juta euro kemudian untuk kumpulan produk kopi coklat buah dan ikan itu di sentral Amerika ini dengan melibatkan 60 perusahaan ada peningkatan ekspor sebesar 90 juta euro nah ini adalah natural ingredients di Pakistan dan juga mendapatkan keselesaan dengan peningkatan ekspor sebesar 10 juta euro nah bagaimana di Indonesia program sebelumnya di Indonesia di tahun 2013 sampai 2018 ada dua yang pertama adalah Colorful Asia Project ini men-support 11 UKM dengan target penjualan sebesar 5,4 juta euro tapi pada akhir program itu melebihi target mencapai 8,4 juta euro penambahan nilai ekspornya dengan 1.657 kontak baru kemudian program lainnya adalah Fair Trade Finance Project ini bekerjasama dengan WFTO men-support tujuh perusahaan dengan target 2 juta euro pada akhirnya di akhir program mendapatkan peningkatan sebesar 3,1 juta euro jadi di atas target yang diharapkan dengan 1.116 kontak baru yang didapat dari pengusaha di Indonesia dengan pengusaha Eropa program lainnya adalah Food Ingredients melibatkan kopi teh coklat buah olahan dan rempah-rempah kita bekerja dengan 10 perusahaan atau UKM di Indonesia targetnya adalah 12,4 juta euro tapi pada akhirnya resultnya adalah 21 juta euro penambahan ekspornya dengan 1.672 kontak bisnis baru nah di tahun di periode sebelumnya ada 5 kegiatan sebenarnya yang bekerjasama dengan berbagai kementerian di Indonesia nah bagaimana proyek berikutnya yang di tahun ini kita ada 2 proyek dari tahun 2019 dan akan berakhir di 2024 yang pertama adalah Natural Ingredients untuk Essential Oil Plant Extract dan Seaweed Extract dengan lead parternya Kementerian Perindustrian dan member parternya dari Kementerian yang lain bersama asosiasi terkait berkolaborasi dengan IPD Jerman kemudian kegiatan berikutnya di periode ini adalah Home Decoration yang sekarang Bapak dan Ibu ikuti itu khusus untuk produk Natural Fibers dan Small Wooden Furniture kemudian lead partnernya adalah Kementerian Perdagangan dan kita bekerjasama dengan stakeholder lainnya yaitu Kementerian Perindustrian Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kemudian dengan 2 asosiasi Himki dan Dekranas nah di dalam program Home Decoration ini karena ini adalah program periode terakhir dari CBI untuk membantu UKM Indonesia maka kita mengembangkan satu kegiatan Local Business Export Coaching yang nanti akan disampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian Bagaimana opportunity dari produk Home Decoration di pasar Eropa dari Indonesia saya akan menyampaikan dalam beberapa poin dari demand main importer most promising product sampai dengan kompetisinya seperti apa dan apa yang saya sampaikan ini adalah berdasarkan dari CBI Value Chain Analysis untuk Home Decoration Indonesia yang Bapak dan Ibu bisa lihat di website CBI di dalam bisa di download dari CBI website yang disitu menceritakan bagaimana analisa dari tim CBI terhadap Value Chain yang ada dan apa kekuatan kelemahan Indonesia dan kemudian apa opportunity yang ada di pasar Eropa nah bagaimana Home Decoration di pasar Eropa kalau kita melihat dari besarnya industri ini nilainya adalah sekitar 120 bilion di tahun 2014 euro dengan 33,5 bilion nya adalah untuk furniture dan 15,6 bilion nya untuk Home Decoration yang terkait dengan wood dan fiber kalau kita melihatnya lebih ke dalam maka main product yang menjadi produk utama dari segmen Home Decoration itu yang pertama adalah Arm and Easy Chairs atau kita bisa menyebutnya Small and Easy to Move Chairs kemudian berikutnya adalah Basket and Boxes keranjang dan kotak-kotak box kemudian Decoration Item Item Dekorasi Ecolighting dan Mirrors Lampu-lampu yang eco-friendly yang lebih ramah lingkungan dan kemudian juga cermin kemudian Natural Fibers Item Item-item dari serat alami kemudian Garden Furniture itu furniture untuk di luar outdoor untuk taman kemudian Wooden Trace atau nampan dari kayu ini adalah beberapa produk yang menjadi main product di dalam segmen Home Decoration di Pasar Eropa General Trends-nya mengarah pada Natural Fibers dan kayu yang bersertifikasi kemudian juga penggunaan material yang dipadukan jadi mixed material nah bagaimana kondisi import Eropa terhadap beberapa produk terkait tadi yang saya sampaikan yang most promising product EU merepresentasi kira-kira 27% dari ekspor Indonesia dalam bentuk furniture di tahun 2016 lebih sedikit memang dari Amerika karena Amerika jumlah penduduknya cukup besar ya hampir sama mungkin dengan Eropa Amerika sendiri 37,42% sedangkan kalau EU itu 27% ekspor Indonesia dalam bentuk furniture itu ke Eropa kemudian untuk basket 56% dari ekspor Indonesia itu adalah ke Eropa ke EU kemudian untuk furniture ditunjukkan dengan ekspor yang lebih besar memang dibandingkan dengan basket work dengan total 1,84% tapi di dalamnya ini termasuk juga small furniture jadi bukan hanya furniture yang besar tapi juga small furniture kemudian Eropa sendiri itu kira-kira sebesar 498 juta US dollar di pasarnya untuk furniture dan 35,9 juta untuk basket work segmen produk yang utama untuk home decoration di pasar Eropa Bapak dan Ibu bisa lihat yang paling tinggi adalah armchairs dan easy chairs tadi ya yang small wooden furniture kemudian development country share-nya itu masih 41% kita bisa lihat growth rate-nya adalah 0,3% dengan main importers-nya adalah Jerman Perancis dan Inggris kalau Bapak dan Ibu lihat di dalam kolom ini maka yang paling besar di ekspor dari di impor dari negara-negara developing countries itu adalah garden furniture kemudian decorative item misalnya statue patung candles dan sebagainya kemudian berikutnya adalah wooden trays ini juga ini juga cukup banyak di ekspor di ekspor oleh kita kemudian armchairs dan yang paling kecil sebenarnya basket and boxes jadi masih sedikit sekali basket and boxes yang masuk ke pasar Eropa tapi kalau kita lihat dari growth rate-nya maka yang sangat tinggi growth rate-nya sebesar 13% adalah eco lamp shed jadi lampu-lampu yang ramah lingkungan kemudian yang berikutnya adalah wooden trays kalau kita lihat negara-negara main importers-nya maka selalu beredar di antara Perancis, Jerman dan UK ada sedikit yang ke Netherlands tapi sebagian besar adalah Perancis, Jerman dan UK Inggris kalau kita lihat dari ranking country-nya Bapak dan Ibu bisa lihat di sini bahwa memang terlihat yang nomor 1 artinya itu ranking importnya paling besar itu adalah Jerman kita bisa lihat banyak angka 1 di kolom Jerman kemudian yang berikutnya adalah Perancis dan kemudian Inggris itu memang 3 negara besar yang banyak mengimpor produk-produk home decoration terutama juga dari negara-negara developing countries produk-produk apa yang menjanjikan dari Indonesia yang bisa masuk ke pasar Eropa antara lain adalah small and easy to move furniture jadi furniture-furniture yang kecil dan mudah dipindahkan karena kita tahu masyarakat di Eropa itu tidak terlalu nyaman kalau harus memindahkan produk-produk yang berat dan besar jadi mereka lebih suka yang small and easy to move baik itu dalam bentuk kursi table itu table kecil maksudnya jadi kalau kita menyebutnya rak atau buffet dan stools bangku-bangku kemudian juga garden furniture kita bisa lihat angkanya cukup besar 50% itu share Indonesia baru 10% kemudian basket and boxes termasuk di dalamnya keranjang laundry dan keranjang untuk tanaman untuk apa namanya di luar penghias di luar pot itu ya itu juga cukup besar kemudian yang terakhir adalah eco-lighting dan mirror untuk setiap Chapman itu siapa saja eksportirnya artinya ini kalau main eksportir exporting countries itu artinya kompetitor ya buat Indonesia dan kita bisa lihat kompetitor terbesar kita adalah Cina dan Vietnam walaupun kalau kita melihat dari sisi opportunity-nya sebenarnya cukup banyak possibility-nya kita bisa menggunakan berbagai macam opportunity yang ada itu untuk mengembangkan pasar kita di Eropa secara umum general trend yang sekarang ada di pasar Eropa ini kita bicara sebelum COVID ya Bapak dan Ibu adanya need for individuality jadi semakin berkembangnya keinginan untuk menjadi individual order ya jadi tidak bukan yang sifatnya mass order sehingga tailor-made orders itu semakin besar lebih pada desain yang lebih personal tentunya di dalam hal ini handmade product memberikan alternatif yang sangat besar kemudian berikutnya ada trend yang lebih baik atau yang lebih kuat untuk adanya emotional connection jadi koneksi emosional yang bisa didapat dengan cerita tentang produk itu misalnya seperti kalau produk itu misalnya diproduksi oleh ibu-ibu di satu daerah yang kemudian karena bekerja memproduksi itu maka kemudian bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga nah storytelling seperti ini sekarang menjadi sangat bermanfaat untuk bisa disertakan dalam produk perusahaan untuk mendapatkan emotional connection atau koneksi emosional dengan buyer jadi ada emotional bonding ya dengan buyernya kemudian yang berikutnya trendnya adalah juga semakin mengarah pada new luxury product nah bagaimana new luxury product itu adalah produk-produk yang kemudian menjadi lebih eco-friendly lebih ramah lingkungan dan tentunya lebih natural jadi memang ada trend di pasar Eropa itu untuk mengarah lebih kepada produk-produk yang sifatnya natural yang lebih ramah lingkungan yang tidak merusak lingkungan karena mereka sangat care dengan lingkungan dan ini tidak hanya terjadi di dalam produk home decoration tapi hampir di semua produk termasuk produk-produk food produk-produk ingredients yang lainnya dan sebagainya ada kecenderungan untuk lebih mengarah pada yang eco-friendly dan natural tapi di sisi lain juga ada trend yang terkait dengan COVID sekarang karena sebagian besar mereka harus bekerja di rumah maka ada peluang untuk mengisi kebutuhan self-entertainment jadi mereka membutuhkan sesuatu yang bisa dikerjakan selain pekerjaan yang harus dilakukan berkaitan dengan pekerjaannya untuk bisa membunuh rasa bosan karena harus terus-menerus di rumah karena tidak bisa keluar karena COVID jadi misalnya untuk produk-produk yang mereka lebih sekarang ada kecenderungan untuk misalnya lebih menyukai apa namanya pemeliharaan tanaman misalnya ya sekarang seperti juga di sini ya booming tanaman-tanaman hias kemudian memelihara binatang ikan kucing dan sebagainya dan juga ada kecenderungan mereka suka melakukan re-decorated rumahnya jadi mendekorasi ulang kembali rumahnya menata furniture-nya kembali jadi lebih memperhatikan lah hal-hal yang terkait dengan dekorasi rumahnya karena mereka lebih banyak di rumahnya sehingga itu juga memberikan trend yang positif untuk peningkatan ekspor produk home decoration meskipun dalam keadaan pandemi COVID nah bagaimana kompetisinya tentunya pasar Eropa kita tidak bisa mengatakan bahwa pasar Eropa adalah pasar yang mudah untuk dimasuki karena banyak cukup banyak persyaratan yang perlu dipenuhi baik secara legal maupun secara non-legal yang merupakan buyer preferences ya kemudian dari sisi produk competition-nya memang kita perlu kalau ingin masuk ke pasar Eropa dan sustain di pasar Eropa maka kita harus membuat produk yang stand out produk yang berbeda dan produk yang terus mengikuti trend-nya jadi seperti tadi misalnya trend-nya menarah ke lebih yang ke natural berarti kita juga harus membuat produk yang stand out tapi juga mengarah ke lebih ke natural kemudian juga ada kompetisi dari perusahaan-perusahaan di Eropa yang sekarang juga mulai banyak mengembangkan produk-produk yang made in Europe tapi untuk produk-produk ini saya kira kita masih sangat bisa bersaing karena dari sisi harga tentunya biaya tenaga kerja di pasar Eropa itu jauh lebih tinggi sehingga sangat besar kemungkinannya bahwa produk-produk yang diproduksi sana tentunya memberikan harga yang lebih tinggi nah apa yang bisa menjadi daya saing Indonesia di pasar Eropa untuk produk home decoration salah satunya adalah bahwa kita memiliki banyak varitas dari wood kita punya berbagai jenis kayu yang punya keunikan dan sifat yang berbeda-beda sehingga itu bisa disesuaikan dengan penggunaannya yang lebih variatif kemudian kita juga punya beragam natural fiber atau serat alam yang merupakan kekayaan alam Indonesia misalnya seperti ada rotan ada ketak ada pandan ada lontar ada mendong ada purun ada sebagainya kita banyak sekali memiliki produk-produk tanaman yang bisa seratnya digunakan sebagai bahan untuk home decoration dan ini merupakan salah satu kekuatan kita juga kemudian yang lainnya terkait dengan logistik dan transportasi karena secara relatif Indonesia ini memiliki banyak pelabuhan komersial dan kita cukup dekat dengan beberapa hub seperti misalnya hub di Singapura dan hub di Cina sehingga secara relatif memudahkan penanganan logistiknya dan transportasinya kemudian juga di sisi lain adalah terkonsentrasinya sentor-sentor industri atau kita suka menyebutnya sebagai sentra produksi area sentra produksi sehingga jauh lebih mudah untuk melakukan proses pembinaan misalnya atau melakukan proses pengumpulan produk karena kita berasal dari produk-produk yang area-area yang sama misalnya kalau kita bicara kerajinan rotan Bapak dan Ibu mungkin tahu sebagian besar di Cirebon kemudian kalau kita bicara misalnya bordi dan sebagainya ada Tasik Malaya dan Padang misalnya kemudian kalau kita bicara tentang ukir-ukiran kayu ada di Jepara dan juga di Solo kemudian kalau decoration yang kecil-kecil yang beragam apa segala macam Jogja dan Bali juga punya peluang yang sangat besar jadi kita punya hub-hub punya area-area khusus yang sudah terkonsentrasi untuk beberapa jenis produk sehingga itu memudahkan pengenanganan ataupun pengaturannya untuk pengembangannya nah untuk produk home decoration atau proyek yang baru dari home decoration Indonesia ini fokus kita adalah produk natural fibers based product jadi produk-produk yang berbasis pada serat-serat alam dan furniture kecil yang terbuat dari kayu nah market yang akan disasar adalah mid and mid-high segmen mengapa demikian karena kalau kita masuk ke pasar yang mid to low maka kita akan berkompetisi dengan China dan Vietnam yang akan sangat sulit buat kita karena mereka memberikan harga yang lebih murah mereka memiliki tingkat efisiensi yang lebih tinggi dari kita kemudian mungkin secara bahan baku juga mereka memiliki cukup banyak sehingga kemudian kompetisi kita harus diharga nah akan sulit buat Indonesia berkompetisi kalau kita harus terus-menerus berkompetisi memberikan harga yang lebih murah untuk itu maka berdasarkan value chain analisis CBI maka peluang untuk masuk ke pasar mid to mid high segment itu menjadi jauh lebih besar karena kita punya kemampuan dari sisi bahan baku yang beraneka ragam dan kualitasnya cukup baik kemudian kita juga memiliki perangajin-perangajin yang cukup terampil sebenarnya dan kita juga mempunyai kemampuan walaupun tidak secara keseluruhan tapi mempunyai kemampuan sebenarnya untuk membangkan desain yang sangat berkualitas kemudian kita akan berfokus pada sustainability design konsep jadi konsep untuk yang mendesain bahwa perusahaan-perusahaan yang dikembangkan atau dibina nanti akan menjadi perusahaan yang mengedepankan sustainability sehingga kemudian bisa sustain di pasar internasional nah jadi kita bisa katakan misalnya dengan melalui kekayaan keterampilan dari craftmanship kita kemudian kita punya unique dan high quality natural raw material dan juga pengalaman ekspor kita seharusnya Indonesia itu bisa memposisikan dirinya sebagai salah satu produsen dari high quality yang sangat mengikuti desain untuk pasar mid-high segment dengan produk yang luxury product dan sustain nah bagaimana dengan kegiatan Indonesia seperti yang tadi saya sampaikan mengingat ini program yang terakhir dari pendampingan atau pembinaan CBI di Indonesia maka CBI mengembangkan satu program khusus bersama stakeholder Indonesia yang kita sebut sebagai local business export coaching project ini merupakan bagian dari komponen export enabling environment atau membangun lingkungan yang kondusif supaya kemudian kegiatan pendampingan ekspor atau pembinaan ekspor ini bisa berlangsung dalam jangka panjang program CBI boleh selesai tapi program pembinaannya akan bisa terus berlangsung oleh stakeholder Indonesia sehingga kemudian semakin banyak UKM Indonesia yang bisa mengembangkan pasar ekspornya nah program ini disebut sebagai local business export coaching di dalam program ini pelaksana program adalah stakeholder Indonesia 3 kementerian dan 2 asosiasi yang terkait yang akan disupport dan diguidance oleh ekspert-ekspert dari CBI Belanda program ini akan dilaksanakan sebagai program duplikasi dari program pendampingan yang dilakukan langsung oleh CBI tapi diorganisasikan oleh local stakeholders program ini akan dilaksanakan dengan standar yang sama metodologi yang sama kurikulum yang sama dan pencapaian target yang disesuaikan dengan jumlah perusahaan yang diikuti atau yang mengikuti program ini kemudian akan dimanage oleh kolaborasi 5 stakeholder ya Bapak dan Ibu yang tadi sudah disebutkan juga oleh Pak Marolop dan kita akan menggunakan modul yang sama dengan modul yang ada di dalam program CBI yang meluputi 3 tahap business development export capacity building dan market entry kemudian ini akan diimplementasikan melalui satu seri dari training workshop coaching dan company visit dan program ini akan ditujukan untuk 35 perusahaan yang terpilih objektifnya tentunya secara khususnya adalah meningkatkan ekspor dan kemampuan pengembangan pasar dari perusahaan yang dibina tapi tentunya juga sektor home decoration Indonesia secara keseluruhan nah tahapannya adalah seperti yang tadi saya sampaikan ada business audit dan action plan kemudian ada export capacity building kemudian ada program market entry sehingga diharapkan di akhir program perusahaan yang mengikuti program ini akan sudah bisa ada di pasar Eropa dan sustain di pasar Eropa detail dari kegiatan ini akan disampaikan pada penjelasan berikutnya nah apa benefitnya mengikuti program CBI CBI adalah salah satu institusi yang kompetensinya dalam memasarkan atau membimbing company-company dan kemudian memasarkan produk-produknya di pasar Eropa itu sudah sangat dikenal CBI juga mempunyai akses terhadap banyak sekali networking di Eropa yang terkait dengan buyer, distributor, asosiasi, dan sebagainya nah tapi tentunya program ini tidak akan berhasil tanpa upaya yang maksimal dari Bapak dan Ibu sebagai pelaku usaha untuk mengikuti program dan menjalankan semua yang harus dilakukan untuk mengembangkan diri mengembangkan produk dan mengembangkan pasarnya ke pasar Eropa tapi kalau Bapak dan Ibu bisa mengikuti program ini secara baik maka ini adalah peluang yang sangat besar karena dalam program ini akan didampingi langsung oleh CBI yang ada di pasar Eropa nah target Local Business Export Coaching di Indonesia ini adalah untuk 35 perusahaan dengan target peningkatan ekspor sebesar 22 juta euro pada akhir proyek di tahun 2024 sehingga paling tidak akan ada peningkatan kalau kita bagi rata-rata bagi setiap company adalah sebesar 5,4 juta euro di akhir program dan ada peningkatan jumlah tenaga kerja yang dimasuk ke dalam program ini saya kira itu yang bisa saya sampaikan mengenai CBI mengenai pasar di Eropa dan bagaimana CBI akan mensupport secara penuh program pelaksanaan program Business Export Coaching yang dilaksanakan oleh stakeholder Indonesia dan kami akan sangat senang untuk membantu Bapak dan Ibu melalui program ini untuk bisa masuk dan sustain di pasar Eropa demikian yang bisa saya sampaikan terima kasih atas waktunya saya kembalikan kembali kepada Pak Asinggi terima kasih Pak Asinggi terima kasih Ibu Dika Arina Kuki atas penjelasannya terkait apa itu CBI dan juga dengan pasar Eropanya yang tadi sudah dijelaskan bahwa produk-produk yang banyak di pasar Eropa itu ya terutama di home decor masih ada peluang-peluang yang dapat Bapak Ibu manfaatkan yang bisa kita apa untuk meningkatkan ekspor kita ke pasar Eropa Eropa itu bukan hanya Belanda tapi ada ada Jerman ada ada Prancis ada Italia itu bisa Bapak Ibu bisa melakukan ekspor barangnya hasil produknya yang terkait dengan home decor produknya oke Bapak Ibu sekalian nanti kalau ada yang mau bertanya silahkan ditulis di chat nanti dari tim Pak Nitya akan memilih mana yang kira-kira bisa dijawab oleh para narasumber juga nanti akan disampaikan pada akhir acara kita ya di sesi Tanya Yoke kita lanjutkan sesi berikutnya narasumber kita Ibu Regina Kindangen beliau adalah salah satu dari pengurus HIMKI Himpunan Kerjinan Indonesia akan menyampaikan penjelasan terkait Business Export Coaching ini atau BEC program nanti akan dijelaskan mana perusahaan-perusahaan apa saja yang dapat mengikuti program ini waktu dan tempat Ibu Regina Kindangen monggo masih unmute oh mana teman-teman dari tim sebentar monggo bu di-unmute belum belum terbuka ya sudah harus di oke oke monggo bu ya yun sebu bapak ibu ada gangguan tenis belum keluar suaranya bu nah oke sambil mengisi waktu mungkin bapak ibu dapat mengisi daftar hadir yang ada di chat room nah ini sebagai juga nanti untuk dapat berkomunikasi dengan bapak ibu sekalian kalau kita ada program-program lain yang dapat disampaikan ke bapak ibu untuk mendapatkan promasi ya dalam rangka kita ini di Dijan Pengembangan Ekspor untuk meningkatkan produk dari bapak ibu sekalian dan juga nanti ada kesempatan kalau mau ada perlukan konsul konsultasi terkait dengan bagaimana proses produksinya nah dari tim business ekspor coaching ini siap membantu bapak ibu sekalian jangan sungguhkan nanti di apa kita sudah mempunyai beberapa medsos yang dapat bapak ibu pakai untuk jalur komunikasi dan dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan proses produksi dari bapak ibu sekalian monggo bu legina sudah belum amyut sudah diberikan fasilitasi untuk unmute ya Pak soalnya tadi juga saya kesulitannya karena tidak bisa unmute sendiri ternyata tidak di-allow oleh house-nya sudah bisa jalan jalan boleh gini bagaimana bu regina kalau tidak kita ke mas tapi kita tunggu dulu bu para pejabat dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif yang mendukung Indonesia dalam mengembangkan home decornya. Kami mengucapkan selamat pagi juga kepada para bapak dan ibu perwakilan dari Dinas Perdagangan dan Industri setempat. Salam home decor bagi teman-teman anggota HIMKI dan juga untuk teman-teman anggota Dekranas. Selamat pagi. Mohon maaf dengan kendala teknis yang satu menit tadi terjadi. Pada hari ini saya Regina Kindangen sebagai salah satu anggota tim POKJA dan juga tim Company Selection. Dan juga salah satu dari alumni kegiatan EXPRO program dari CBI sudah mengikuti perusahaan saya, Nansi Grafko, adalah salah satu alumni dari kegiatan CBI bekerja sama dengan HIMKI yang sudah merasakan begitu banyak hasil yang telah kami sebagai satu perusahaan merasakan bagaimana kami bisa mengembangkan pasar Eropa dengan sedemikian baiknya. sehingga meskipun kami mengikuti program tersebut sudah beberapa tahun kebelakang, sampai sekarang program yang kami dapatkan dari CBI tetap up to date informasinya dan tetap bisa di satu program yang baik di dalam internal kami. Oleh sebab itu, saya mengundang semakin banyak teman-teman di dalam industri home decor untuk bisa ikut serta di dalam kegiatan ini, sehingga nilai ekspor devisa yang kita harapkan bisa kita capai menjadi sesuatu yang bisa direalisasikan. Begitu banyak masih kemungkinan dan tangsa pasar yang bisa kita raih. Saya percaya Indonesia memiliki produk-produk home decor yang lebih berkualitas dibandingkan dengan negara lain. Dan Indonesia juga memiliki kreativitas yang luar biasa. Bahan baku kita juga berlimpah, market terbuka luas, sehingga rasanya sayang kalau dilewatkan. dan semua kesempatan tersebut. Baik, saya akan mulai informasi mengenai bisnis ekspor coaching adalah program pendampingan ekspor sektor home decor Indonesia ke Eropa. Apa yang disebut dengan home decor Indonesia? Home decor Indonesia adalah telah berkembang dengan cukup pesat dan telah diekspor ke manca negara. Umumnya dikembangkan sebagai usaha home industry dengan pusat pengembangan di beberapa daerah utama manufaktur. Ada di Pulau Jawa seperti di Cerbon, Tasik Malaya, Solo, Jepara, Jogja, Surabaya. Dan di luar pulau ada Pulau Bali dan beberapa macam pulau lainnya. Di dunia internasional, pesaing utama Indonesia adalah China dan Vietnam yang telah mengambil pangsa pasar utama khususnya di segmentasi pasar kelas bawah dan menengah ke bawah dengan menggunakan strategi pasar yang sangat kompetitif. Karena menghadapi persaingan khususnya untuk pasar menengah bawah dan pasar kelas bawah, maka Indonesia perlu mengembangkan strategi yang berbeda dengan pendekanan yang terintegrasi dengan value chain home decor Indonesia untuk meningkatkan daya saing sektor home decor yang berkelanjutan. Hal ini dapat dicapai melalui kombinasi dengan pengembangan produk yang berkualitas, pengembangan desain, kemitraan yang berkelanjutan, market intelligence yang kuat, pemilihan pasar yang tepat, serta fokus pada sustainability dalam membangun ekosistem home decor Indonesia. Dalam hal ini yang dimaksud adalah supplier, subcontractor, manufacturer, dan desain, itu semua harus bekerja bersama-sama supaya kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Bisnis Export Coaching Program dari CBI bekerja sama dengan Kementerian dan Dekranas dan Himki adalah kolaborasi dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif. Himki adalah Himpunan Industri Mebol dan Kerajinan Indonesia, Dekranas adalah Dewan Kerajinan Nasional, dan kami semua didukung oleh CBI Belanda. Kolaborasi ini dilakukan menyatukan seluruh sumber daya yang ada untuk melaksanakan kerjasama pengembangan sektor home decor Indonesia, khususnya ke pasar Eropa. Tetapi Bapak dan Ibu tidak usah khawatir, memang dalam program ini kita memfokuskan materinya kita untuk pasar Eropa. Tetapi dengan pengalaman yang sudah saya dapatkan, program yang sama, kebisaan yang sama, capability yang telah kita dapatkan dalam program ini, bisa kita gunakan untuk belahan benua yang lainnya. Tujuan program adalah meningkatkan kapasitas dari stakeholder, termasuk pelaku usaha dalam mengembangkan sektor home decor Indonesia. Tujuan program yang kedua adalah peningkatan kualitas dan kuantitas, serta positioning home decor Indonesia sebagai penghasil produk yang berkualitas dan berkelanjutan. program ini adalah program yang terintegrasi dan sangat praktis. Untuk memasuki pasar Eropa, peserta program memerlukan pengetahuan dan pemahaman yang menyeluruh tentang pasar home decor Eropa, termasuk pesyaratan dari Corporate Social Responsibility atau CSR. Dukungan tenaga ahli CBI Belanda dan jaringannya, setelah kolaborasi stakeholder terkait, baik dari kementerian maupun lembaga, akan mendukung kepastian usaha Anda yang dipandu menuju sukses. elemen program yang akan kita dapatkan apabila Anda masuk dan terkurasi sebagai salah satu perusahaan yang beruntung, Anda akan mendapatkan business audit dan CSR action plan, Anda juga akan mendapatkan export capacity building, Anda juga akan mendapatkan market entry. program ini akan dilaksanakan setahun. Tahun ini kami melakukan sosialisasi dan permulaan dari program persiapannya tahun depan 2021 sampai dengan 2024. perusahaan yang terkurasi dan terpilih akan dibimbing dan diberikan kiat-kiat dan pelatihan dan capacity building selama 4 tahun dan didampingi oleh para coach dan juga CBI. Garis besar program, apa yang akan dilakukan selama 4 tahun? Beberapa teman biasanya mendengar 4 tahun agak berpikir, kok lama ya? Nah, di sini kita lihat, apa yang akan terjadi dalam 4 tahun? Tahun pertama dan tahun kedua, kita akan melakukan yang namanya business audit dan CSR action plan. Apa itu? Yaitu penyusunan action plan. Sebagai perusahaan, kita dibimbing untuk bisa menyusun action plan bagi perusahaan masing-masing. Jadi, program ini adalah tailor-made. Setiap perusahaan mempunyai action plan yang berbeda-beda. Termasuk di dalamnya perbaikan yang harus dilakukan, pengukuran pencapaian dan penentuan tegak waktu. Jadi, setiap perusahaan yang nanti terpilih, mereka akan mendapatkan bimbingan dan akan dibimbing terus selama bisa memberikan action plan yang terbaik bagi perusahaannya. Di mana di dalamnya akan tergantung daripada kapasitas mereka dan SDM mereka dan juga volume capacity production mereka akan dibimbing mulai dari awal sampai dengan akhir. Tentunya dengan harapan skala usaha pada saat mulai join dalam program adalah di satu titik yang ada pada saat ini. nantinya setelah program berakhir pada tahun 2024, skala perusahaan sudah akan berubah. Karena kita akan mendapatkan program supaya volume order yang kita dapatkan akan meningkat. Itu juga dengan kenaikan volume order akan memberikan perubahan-perubahan di dalam internal organisasi. Baik di dalam perubahan skala produksi, di dalam penggantian SDM, dan lain sebagainya. Itu semua akan dibimbing oleh CBI. Proses yang kedua di dalam satu dan dua tahun pertama adalah ekspor capacity building. Akan dilakukan kunjungan dan konsultasi langsung, bimbingan jarak jauh, dan pelatihan market orientation, serta peningkatan pemahaman CSR oleh tenaga ahli BEC, dan pelatihan pemasaran ekspor dan ekspor marketing plan. Itu yang akan terjadi dalam satu sampai dengan dua tahun pertama. Lalu, mulai dari dua tahun sampai dengan empat tahun, akan dilakukan market entry. Diikut sertakan dalam pameran internasional atau regional, pertemuan bisnis to business, dan pemasaran secara daring. Jadi, Bapak dan Ibu, kita akan dibenahi secara internal lebih dahulu. Setelah itu, kita akan diajak untuk memasuki pasar dengan gaya kita yang baru, dengan segmen market yang baru. Itu akan memberikan bantuan sangat banyak di dalam internal manajemen perusahaan kita. Next. Sekarang kita akan menjabarkan mengenai business audit dan CSR action plan. Perusahaan yang telah memenuhi kriteria akan diaudit oleh auditor yang telah dilatih oleh CBI untuk melakukan mapping atau pemetaan terhadap beberapa aspek di dalam perusahaan. Misalnya, bagaimana fasilitas dan kapasitas produksi perusahaan tersebut? Bagaimana struktur harganya? Apakah terlalu murah atau terlalu mahal? Apakah profit margin-nya cukup atau perlu efisiensi? Di sini akan dibahas. Sekali lagi, tailor-made. Jadi, confidentiality adalah salah satu yang paling utama yang akan dipegang di dalam program ini. Anda tidak usah khawatir karena program ini auditornya akan bicara hanya satu per satu. Tidak akan ada orang lain tahu bagaimana struktur usaha dari satu perusahaan, bagaimana mereka mengatur struktur adanya. Semuanya sangat confidential. Yang ketiga adalah kemampuan manajerial dan pemasaran. Again, this is very confidential. Siapa buyer yang sudah Anda miliki, ke mana Anda ingin target pasar Anda, itu semua sangat confidential dan akan dibimbing oleh tim CBI. Yang keempat adalah fitur produk dan kemasan. Seringkali kita merasa bahwa barang kita sering ditawar-tawar terus oleh calon importir. bagaimana kita sudah menjual barang dengan begitu baik tapi tetap masih ditawar. Nah, di sini ada kuncinya supaya kita keluar dari lingkaran pricing war. Lalu yang berikut adalah sertifi, bagaimana untuk menjual sertifikasi. Yang berikut adalah kualitas dan keselamatan dalam melakukan produksi. Kondisi lingkungan kerja dan isu CSR relevan lainnya juga akan diberikan secara up to date. Ini akan mengacu kepada standardisasi yang diberikan oleh dunia dalam hari ini. Dalam hari ini adalah para potensial buyer kita. Jadi, standar dari mereka akan diberikan kepada kita. Sehingga kita lebih paham apa yang para buyer inginkan dari perusahaan kita. Yang berikut adalah kemampuan memenuhi persyaratan standar pasar Eropa. Bagaimana standar pasar dunia akan berubah terus-menerus. Dan Eropa adalah salah satu dari trendsetter dari desain dan juga standar pasar. Sehingga apabila kita sudah memahami pasar Eropa, maka kita bisa masuk ke dalam pasar pilihan kita lainnya dengan lebih mudah. Poin yang berikut yang ada di dalam program ini adalah bisnis audit yang mengarah kepada penyusunan action plan. Bagaimana setiap perusahaan dalam hal ini kami mengajak adalah decision maker ataupun pemilik untuk bisa masuk di dalam program ini. Jadi, apabila perusahaan Anda terpilih, kami sangat berharap yang ikut di dalam program yang mendengarkan input-input dari tim CBI dan tim Indonesia adalah para pemilik dan decision maker. Mereka tidak akan menentukan perusahaan kemana bergeraknya, bukan staff Anda. Bisnis audit mengarah kepada penyusunan action plan, termasuk di dalamnya perbaikan yang harus dilakukan, pengukuran pencapaian yang tekat waktu. Action plan yang disusun akan merupakan kesepakatan perusahaan dan team back dan disusun berdasarkan kemampuan perusahaan mengembangkan diri. Again, this is very tailor-made. Ini sangat tailor-made bagi setiap perusahaan. Next. Export capacity building adalah tahapan program untuk membangun kemampuan ekspor perusahaan, termasuk di dalamnya melakukan riset pasar, negosiasi, pricing, costing, dan lainnya. Tentuan teknis yang ditawarkan dalam fase export capacity building terdiri dari yang pertama, Anda akan mendapatkan kunjungan dan konsultasi langsung oleh tim. Kedua, Anda akan mendapatkan bimbingan jarak jauh dan pelatihan market orientation. Yang ketiga, Anda akan mendapatkan pelatihan dan penampingan implementasi program CSR. Yang keempat, Anda akan mendapatkan berbagai pelatihan seperti pemasaran ekspor, melakukan riset pasar, negosiasi, dan lain-lain. Yang kelima, Anda akan mendapatkan bantuan teknis dalam hal menyusun ekspor marketing plan perusahaan Anda untuk memasuki pasar Eropa spesifik untuk perusahaan Anda. Di akhir fase ekspor capacity building, perusahaan Anda sudah akan mampu memenuhi permintaan pasar Eropa, dan Anda telah memahami pasar Eropa. Jadi, Anda akan diajak untuk bertransformasi dari kondisi perusahaan Anda sekarang, ketika di mana Anda akan menjadi lebih maju, lebih baik, dan bisa memahami permintaan pasar, dan Anda akan bisa memenuhinya. Next. Market entry itu apa? Market entry adalah tahapan di mana peserta program akan memulai fase memasuki pasar melalui keikut sertaannya dalam program pameran internasional atau regional. B2B matchmaking dan pemasaran secara online. Apa itu B2B matchmaking? B2B matchmaking adalah suatu proses pemasaran di mana kita akan diperkenalkan dengan para potensial buyer secara business to business. Artinya, kita akan mendapatkan pembeli bukan dalam skala yang kecil-kecil atau untuk penggunaan sendiri, tapi akan mendapatkan matchmaking dan buyer dalam bentuk volume. Sehingga kegiatan kita, sekali kita berjalan, kita akan mendapatkan order yang di atas 100 pieces, 200 pieces, atau 1000 pieces per style, per PO. Apalagi kalau bagi macam produk, misalnya 5 atau 6 macam, dikalikan dengan volume yang akan Anda dapatkan per buyer. Itulah tujuan dari yang paling utama bagi peningkatan pemasaran yang akan kita dapatkan. Fokus utama dalam fase ini adalah mempromosikan perusahaan dan produk Anda, mendapatkan pengetahuan tentang pemasaran produk secara langsung, dan memperoleh kontak bisnis di pasar Eropa. Banyak mungkin dari UKM mendapatkan permintaan harga dari pembeli, tapi setelah diberikan harganya, lalu menghilang seperti tertiup angin. Kemana mereka? Mungkin saja mereka adalah bukan pembeli-pembeli yang memang untuk pasar kita, atau mereka bukan pembeli yang patut untuk dikejar. Nah, ini semua akan diberikan oleh CBI dalam program bekerja sama dengan kami, bagaimana Anda bisa mendeteksi pembeli yang mana yang patut untuk kita kejar, pembeli mana yang kita lebih baik, tidak usah terlalu ngoyo, karena nantinya itu akan membuang energi kita terlalu banyak. Itu saya lakukan pada saat ini di dalam perusahaan saya. Jadi, kita bisa fokus kepada pembeli yang benar-benar bisa cocok dengan kita, dan pembeli-pembeli yang kurang cocok dengan kita, sebaiknya kita mendapatkan prioritas yang berbeda, yang lebih cocok menjadi prioritas yang utama. Fase market entry akan dimulai dari berpartisipasi dalam pameran nasional, bertaraf internasional. Di sini adalah awal bagi Anda, untuk mengeksplorasi produk dan mendapatkan umpan balik dari pembeli nasional dan internasional. Fase yang kedua adalah pameran, yang akan diikuti dalam pameran berskala internasional di kawasan regional, seperti Asia dan ASEAN, dan atau Eropa. Setelah menyelesaikan seini, Anda diharapkan sudah mampu sustain di pasar Eropa. Apa yang dimaksud dengan sustain? Sustain artinya, Anda bisa menggaungkan produk dan brand Anda di pasar Eropa terus menerus, tidak hanya untuk satu kali, tapi berkesinambungan. Next. Apalagi manfaat yang bisa kita dapatkan sebagai satu perusahaan. Pertama, kita bisa mengikuti berbagai pelatihan yang akan meningkatkan wafasan, pemahaman, dan kemampuan Anda mengenai pasar dan preferensi buyer Eropa. Mendapatkan pendampingan secara individu selama masa program dari ekspert binaan CDI untuk bisa mengembangkan produk dan perusahaan sesuai standar pasar Eropa, serta menyusun strategi terbaik memasuki dan sustain di pasar Eropa. Kalau selama ini Anda berusaha semaksimal mungkin sebagai satu perusahaan untuk menjalankan tahapan ini, kami mengundang Anda untuk join di dalam program kami, sehingga Anda akan dibimbing oleh para ekspert, sehingga usaha yang bisa Anda lakukan akan menjadi lebih tepat, lebih baik, dan hasilnya akan berlipat ganda. Anda juga akan mendapatkan manfaat akses ke bagai kontak di pasar Eropa dalam jaringan kerja CDI dan kementerian asosiasi terkait program lainnya. Berikutnya manfaatnya adalah kesempatan mengikuti berbagai pameran berskala internasional di dalam dan di luar negeri dengan dibimbing oleh tim kerjasama CDI dan pemerintah Indonesia. Mengembangkan pasar dan meningkatkan ekspor perusahaan Anda. Ini adalah semua manfaat yang Anda akan bisa dapatkan. Semuanya ini pada saat ini berada di dalam genggaman Anda. Tergantung bagaimana Anda akan mengikutinya atau tidak. Kita akan lulus atau tidak. Kita lulus dalam seleksi atau tidak. Di situ kuncinya. Jangan khawatir. Ikuti terus program ini pada hari ini. Anda akan mendapatkan apa yang harus Anda lakukan supaya aplikasi yang Anda akan berikan bisa mendapatkan hasil yang paling maksimal. Ikuti terus ya. Kita masih jalan terus. Next. Apakah perusahaan Anda yang kami cari? Program ini ditujukan untuk perusahaan home decor Indonesia yang tertarik dan memiliki kapasitas untuk mengembangkan ekspor ke pasar Eropa. Mungkin Anda bertanya, apakah kita ini kita sudah tertarik nih? Tapi apakah kita memiliki kapasitasnya? Nah, jangan khawatir. Nanti akan dipandu untuk menunjukkan apakah Anda memiliki kapasitasnya atau tidak. Perusahaan yang dapat mengikuti program adalah berbasis natural fibers dan wood termasuk di dalamnya small furniture. Dan harus memiliki story. Kalau Anda belum memiliki story, bikin story dari produk dan perusahaan Anda. Tidak sulit binaan Himki dan binaan dari Dekranas kami akan membimbing. Demikian juga para kementerian dan Pemda juga akan membantu Anda untuk membentuk story yang terbaik bagi perusahaan Anda. Next. Harapkan dari serta kami dipastikan setelah Anda mengisi formulir aplikasi kami, pastikan Anda akan memenuhi setiap hal yang diharapkan. Sehingga perkeberadaan Anda selama 4 tahun di dalam program kami akan benar-benar memberikan hasil yang maksimal. Yang kami harapkan adalah Anda bersikap proaktif dan fleksibel. Yang kedua adalah komitmen dari Anda untuk berpartisipasi dalam seluruh kegiatan, dalam seluruh pembinaan selama program berlangsung selama 4 tahun. Ketiga, komitmen dan ketersediaan waktu yang cukup untuk menjalankan action plan yang telah disusun. Jadi, apabila Anda sudah menyelesaikan semua PR Anda dan Anda diberikan action plan yang harus disusun, tidak ada artinya kalau action plan tersebut tidak dilakukan. Anda harus melakukannya. Secara internal, Anda sendiri yang harus melakukannya. Seperti tadi Ibu Dika sudah katakan, banyak sekali perusahaan yang telah mendapatkan hasil lebih daripada target yang dicanangkan. Action plan-nya dengan sangat baik. Sehingga bisa didapat hasil yang maksimal, yang jauh lebih tinggi daripada target yang diberikan. Keempat yang kami harapkan dari Anda adalah kesediaan dan kemampuan untuk melakukan adaptasi produk Anda ke arah yang telah diberikan oleh CDI. Anda mampu dan bersedia mengembangkan proses produksi yang diberikan sedang direkomendasikan. Anda mampu dan bersedia mengikuti kegiatan market orientation dan mampu dan bersedia mengikuti pameran internasional di Eropa. Karena apabila Anda sudah sangat baik di sini tapi pasar tidak tahu siapa Anda, tentunya target pasar juga sulit untuk tercapai. Ini semua harus dilakukan supaya wajah baru perusahaan kita yang lebih baik bisa didapatkan oleh pembeli. Estimasi atas investasi yang dibutuhkan akan dibahas dan disepakati bersama dengan perusahaan pada saat penyusunan action plan. Jadi Anda tidak usah khawatir. Kita semua tahu modal untuk usaha ada titiknya, ada batasnya. Itu setiap perusahaan pasti memiliki itu. Masih banyak cara untuk kita bisa mencapai segala yang kita harapkan tanpa perlu mengocek dana terlalu dalam. Kita banyak bantuan yang akan diberikan oleh pemerintah. Tapi yang penting Anda harus committed dan fleksibel. Dan Anda benar-benar harus mengikuti program ini dan semua PR-nya. Nanti apabila semuanya sudah berjalan dengan baik, segala sesuatu yang telah kita usahakan pasti kita menemukan jalan. Ketersediaan untuk berbagi pengetahuan dan keahlian yang diperoleh bagi pengembangan sektor home decor Indonesia. Anda juga diminta untuk bersedia berbagi pengetahuan dan keahlian bagi pengembangan sektor home decor Indonesia. Next. Kriteria perusahaan beserta program adalah tipe perusahaannya. Tipe perusahaan akan sesuai dengan ketentuan kita. Kedepan, dalam beberapa menit ke depan, Anda akan mendapatkan penjelasan lebih mendalam tentang kriteria perusahaan dan tipe perusahaannya. Terlalu produk yang ditawarkan. Perusahaan Anda menyediakan produk seperti apa? yang ditawarkan kepada pembeli. Status kepemilikan, status kepemilikan perusahaan seperti apa yang bisa mendapatkan kepesertaan di dalam program ini. Skala perusahaan juga. Komitmen dari lisensi produk. Kesiapan ekspor. Mematuhi persyaratan non-legislatif yang diminta pemerintah Eropa. Kemampuan komunikasi. Awareness atas kebijakan. Dan implementasi corporate social responsibility. Ini semua akan dibahas dalam satu bagian tersendiri. Kemauan dan kapasitas yang diperlukan untuk melakukan investasi dalam beradaptasi seperti perubahan sektor proses produksi, adaptasi produk, peningkatan pemahaman pasar Eropa, dan hal-hal lain yang relevan untuk menyesuaikan dengan selera pasar Eropa. Tidak ada biaya komitmen yang perlu dibayarkan dalam mengikuti program ini. Ikuti terus ya. Kita masih ada pembahasan berikut mengenai lebih detail dari halaman yang lalu. Cara mengikuti program, jika perusahaan Anda memenuhi kriteria seleksi yang disebutkan di atas dan Anda tertarik untuk mengikuti program ini, Anda tinggal mengisi formulir pada link Google Form yang berikut atau Anda tinggal scan QR barcode di samping. Maka, nama dan perusahaan Anda akan ikut di dalam seleksi untuk dipilih menjadi peserta dalam program ini. Harap Anda catat, tenggat waktu registrasi melalui Google Form adalah tanggal 1 November 2020. Hari ini adalah tanggal 21. Berarti masih ada waktu, tetapi waktu berjalan begitu cepat tanpa kita sadari. Tenggat waktu ini kita akan tutup sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan. Anda akan dikirimkan formulir aplikasi untuk diisi dan proyek dokumen kegiatan back. Isi form aplikasi tersebut dan kirimkan melalui email ke home decor indonesia at kemendak.co.id sebelum tanggal 15 November 2020. Buruan, di screenshot dulu nih halaman yang ini nih. Di screenshot dulu nih, supaya nggak terlambat. Oke, di screenshot dulu atau di foto apabila Anda ingin memotret. informasi lebih lanjut, Anda akan bisa mendapatkan informasi lebih lanjut di dalam sosmed yang telah kami buat, khusus untuk kegiatan ini. Baik, terima kasih. Untuk perhatian Bapak dan Ibu di dalam presentasi kami pada hari ini. Kita akan berlanjut kepada presentasi yang berikut. Saya kembalikan kepada Pak Singgi. Silahkan Pak Singgi, terima kasih untuk waktunya. Ya, terima kasih, Bu Regina Kindangen. Ya, gue tadi sudah di screenshot belum tadi yang QR code-nya untuk jangan sampai tertinggal kan gitu. Jadi nanti tadi ada pertanyaan juga, nyambung sedikit Bu tadi, setelah mengisi scan QR-nya tadi, Bapak-Ibu dipersilahkan untuk mengisi data-data Bapak-Ibu sekalian. Nanti kita akan, kalau Bapak-Ibu perusahaannya sesuai dengan yang kami syaratkan, yaitu di sektor home decor, nanti akan di tahap selanjutnya kita akan kirimkan formulirnya yang akan disampaikan melalui email kepada Bapak-Ibu sekalian. Nah, dapat mengisi form tersebut untuk dapat kami seleksi lebih lanjut. Terima kasih, Bu Regina, atas paparannya. Yang tadi disampaikan oleh Bu Regina tadi ada cara mendaftar dan pengisian formulir. Mungkin nanti ini bisa lebih jelas lagi bagaimana cara mengikuti program bisnis ekspor coaching ini di sektor produk home decor, Bapak-Ibu sekalian kita hadirkan narasumber kita, yaitu Bapak Abi Dewangda. Abi sudah siap ya? Oke, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Singgi. Mohon izin Pak Direktur, Pak Pak Marolog. Terima kasih atas kehadiran perwakilan dari Disperindak, Provinsi Jawa Tengah, dan perwakilan dari Dekranas dan Dekranasda. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tata cara pengisian formulir pendaftaran atau application form untuk program BIC 2020 dan sehingga 2024. Baik, pada halaman pertama bisa terlihat di layar bahwa halaman pertama ini lebih ke data perusahaan secara umum seperti kontak Bapak-Ibu, nama depan, nama belakang, jabatan, lalu ada telepon, nomor HP, email, dan vaksimil. Lalu di sini tercantum ada alamat kantor, alamat, kode pos, provinsi, telepon, vaksimil, email jika ada, website jika ada, jika pun tidak ada, Bapak bisa konsolkan. Lalu di sini kami juga memerlukan informasi lainnya seperti bandara terdekat atau kota. Apakah tempat kantor Bapak itu berada di sekitaran bandara bisa disebutkan kira-kira jaraknya berapa kilometer. Tidak perlu secara pasti, estimasi saja tidak apa-apa dengan waktu tempuhnya juga. Lalu di selanjutnya adalah alamat unit produksi. Sama dengan alamat kantor di atas. Oke, apabila Bapak-Ibu memiliki unit produksi lainnya, jika iya dapat dicentang, tapi untuk saat ini kami memberikan contoh tidak sehingga bisa dilewatkan. Oke, nah. Melanjutkan dari informasi yang telah disampaikan Ibu Regina bahwa jenis perusahaan yang kami maksud apakah Bapak-Ibu merupakan manufaktur atau produsen. Lalu apakah Bapak-Ibu merupakan manufaktur, produsen, dan eksportir. Lalu selanjutnya atau trading agent misalkan. Atau lainnya bisa tolong disebutkan di dalam blok warna abu-abu. Oh ya, Bapak-Ibu. Mohon dicatat bahwa ini aplikasi diisi secara elektronik ya. Jadi Bapak-Ibu menggunakan laptop, dibuka file board-nya, lalu diisi di blok abu-abu tersebut ya, Bu. Oke, selanjutnya halaman nomor dua. Terkait dengan status hukum, apakah Bapak-Ibu berbadan usaha PT, CV, atau UD, atau merupakan BUMN, atau BUMD, atau merupakan kooperasi. Jika tidak disebutkan, bisa dikentang lainnya dengan pilihan disebutkan. Selanjutnya, jumlah karyawan. Jumlah karyawan, jika Bapak-Ibu menggunakan dua-duanya, bisa dikentang dua-duanya, karyawan tetap berjumlah berapa dengan wanita dan pria berapa. Dan jika menggunakan karyawan kontrak, bisa disebutkan jumlah totalnya berapa dengan wanita dan pria berapa. Nomor lima, yaitu perwakilan dan atau agent di wilayah Uni Eropa. Jika tidak ada, bisa dikentang tidak. Atau jika ada, Bapak bisa disebutkan nama, kota, dan negara di wilayah Uni Eropa. Oke, selanjutnya. Nomor enam. Apakah perusahaan induk? Tidak. Ya atau tidak? Anak perusahaan? Ya tidak. Joint Venture? Jadi dengan perusahaan patungan ya. Jika iya, bisa disebutkan nama kota dan negaranya. Lalu jenis produk yang ingin diekspor? Kira-kira apakah Bapak-Ibu punya keranjang bambu misalkan? Atau bisa lightning, eco-lightning? Bisa disebutkan kapasitas produksinya berapa per tahunnya? Dengan unit. Dengan kapasitas ekspor, tahun, dalam nilai UIDR, Indonesia, dan menggunakan HS code juga ada ya, Bu. Jika tidak ada, bisa diposongkan. Apakah perusahaan Anda pernah melakukan ekspor ke Eropa? Kebetulan tidak. Jika iya, mohon Bapak-Ibu bisa mengisi kira-kira yang telah diekspor jenis produknya, apa, di tahun berapa, di negara mana, dengan nama pembeli, dan nilai dalam Indonesia Rupiah. Jangan khawatir, Bapak-Ibu, semua informasi yang di dalam formulir, ini adalah confidential, tidak akan disebarluaskan ke siapapun, hanya kepada tim auditor di kami dan CBI. Oke, selanjutnya, yaitu adalah nomor 9, apakah perusahaan Anda pernah ekspor ke negara lainnya selain Eropa? Sama seperti di atas. Misalkan, di sini bisa ditulis negara Australia, ini sebagai contoh ya, Bapak-Ibu, di sini keranjang Bambu, misalkan tahun 2019, Australia dengan nama pembeli, yaitu Basket Limited, dengan nilai IDR 100 juta. Selanjutnya, nomor 10, apakah ada produk Anda yang diproduksi berdasarkan perjanjian lisensi? Jadi, maksud dengan perjanjian lisensi ini adalah jika Bapak-Ibu memiliki rekanan dari luar negeri yang menggunakan lisensi produk tertentu, jadi Bapak-Ibu diberikan lisensi untuk memproduksi misalkan furniture, kursi atau keranjang Bambu, disebutkan saja lisensinya dari negara mana dengan tanggal pengakhiran, begitu. Lalu, jika perjanjian tersebut melakukan ke ekspor ke Eropa, bisa disebutkan, jika tidak, dan jika iya, sebutkan produk negara tanggal pengakhiran. selanjutnya, partisipasi sebelumnya saat ini dalam program CBI atau organisasi promosi impor in Europa lainnya, seperti Import Promotion Desk dari Jerman, SIPO dari Swiss atau Danida. Bisa disebutkan, ya, sebutkan tahun kegiatan dan nama organisasi. Lalu, apakah ada saat ini sedang mendapatkan binaan bantuan dari Kementerian Namaga di Indonesia? Jika tidak, bisa diinsal tidak. Jika iya, tolong disebutkan, Bapak-Ibu, 2018, misalkan, dari contoh berikut ini, 2018-2019, penampingan produksi dari Kementerian Pendindustrian, misalkan. Lalu, kira-kira dari program ini, Bapak-Ibu ingin mencari kontak misis yang seperti apa? Bisa dipilih lebih dari satu, misalkan, dari contoh ini, milih untuk keagenan atau kemitraan produksi atau kemarkership. Bisa juga dengan kontrak manufaktur. Jadi, sudah ditentukan kira-kira produk ini yang akan produksi dan dengan tujuan ekspor di negara, misalkan, Belanda, begitu ya. Atau, bisa juga dengan teknologi joint venture. Oke, lanjutnya, nomor 14 ini adalah informasi program ini didapatkan dari mana? Kementerian nebaga bisa disebutkan apakah dari sosialisasi pada siang hari ini atau dari media sosial atau dari dinas provinsi. Begitu ya, Bu ya. Lalu, nomor 15, formulir ini diisi dengan benar oleh nama Bapak-Ibu jabatan dengan tanggal diisinya form. Oke, selanjutnya. Lalu, formulir nomor 2 ini adalah formulir informasi terkait dengan nantai pasok. Jadi, dari formulir ini, beberapa pertanyaan lebih ke sifat teknis bagaimana produk Bapak-Ibu diproduksi. Sehingga, misalkan, bisa berikan deskripsi rinci tentang produk yang Anda produksi. Jika Bapak-Ibu memiliki katalog, bisa dapat dilampirkan dalam email. Dan, di mana sumber bahan baku dan aksesoris yang Anda peroleh, lokal dan atau import disebutkan. Lalu, lanjut dengan nomor 2, proses produksi. Deskripsikan flowchart diagram alir proses produksi. Bisa dilampirkan dengan form, dengan email ke kami. Nah, dalam contoh ini, kita bisa lihat bahwa proses produksinya untuk ranjang bambu seperti pengirian bambu, pemotongan bambu, pembelahan dan penghalusan lembaran bambu, dan seterusnya. lalu, harap berikan daftar mesin peralatan Bapak-Ibu dalam proses produksi. Jika Bapak-Ibu memiliki daftar, bisa dapat dilampirkan. Dalam hal ini, bisa disebutkan bahwa menggunakan jigsaw, board, table saw, kompresor, dan oven. Lalu, daftar peralatan untuk pengujiannya apa saja? Jika belum dicantumkan dalam daftar peralatan, bisa dicantumkan di kolom pertanyaan ini. Untuk contoh, yaitu menggunakan moisture meter. Lalu, pengujiannya dilakukan apakah perusahaan Bapak-Ibu sendiri atau di luar perusahaan. Atau bisa juga sebagian. Jika pengujian dilakukan perusahaan sendiri, bisa disebutkan kira-kira pengujian yang seperti apa yang Bapak-Ibu lakukan. Lalu, yang di luar perusahaan seperti apa? Bisa disebutkan. Lalu, setelah selanjutnya, yaitu adalah harap jelaskan proses pengujian yang di luar perusahaan dan kepada siapa. Jadi, untuk yang di luar perusahaan saja Bapak-Ibu ya. Untuk yang perusahaan sendiri tidak perlu. Jadi, di sini pengujian kekuatan beban untuk keranjang dilakukan oleh Laboratorium Kementerian Perindustrian. Bisa seperti itu. Lalu, apakah perusahaan Anda melakukan pengembangan desain? Jadi, maksudnya pengembangan desain ini, jadi ketika Bapak-Ibu memiliki, merancang suatu produk, apakah Bapak-Ibu melakukan desain terlebih dahulu atau tidak? Nah, kira-kira jika Bapak-Ibu melakukan pengembangan desain, apakah itu dilakukan di secara internal atau dengan eksternal, menyewa, begitu ya, menyewa dengan desainer, atau bisa dilakukan dengan desainer freelance, begitu. Ataupun bisa tidak. Bapak-Ibu bisa pilih. Dan selanjutnya adalah fleksibilitas perubahan proses produksi. Jadi, maksud dari fleksibilitas ini adalah bagaimana ketika Bapak-Ibu memerlukan sebuah proses produksi untuk sebuah desain, kira-kira Bapak-Ibu memerlukan waktu yang pendek atau panjang, begitu. Bisa lebih dari satu pilihan ya, Bapak-Ibu ya. Jadi, bisa mungkin memerlukan jangka menengah atau jangka pendek, begitu. Proses pengubahan proses produksi. Oke, selanjutnya. Nah, nomor empat ini bagaimana dengan meningkatkan kapasitas produksi dalam jangka pendek jika tidak bisa dijelaskan atau dapat meningkatkan kapasitas produksi dalam jangka menengah ya, atau tidak, jika tidak bisa dijelaskan dalam jangka pendek ya, atau tidak, jika tidak dijelaskan. Lalu, bahan baku. Jelaskan dan sebutkan bahan baku yang digunakan dalam produksi bambu, misalkan. Apakah Anda memiliki strategi dalam memperoleh bahan baku jika pilihannya ya, atau tidak bisa dapat dijelaskan di dalam form aplikasi. Contohnya di dalam sini adalah bekerjasama dengan pengumpul bambu setempat. Lalu, apakah bahan baku dan produk setengah jadi Anda bersumber dari lokal, impor, atau keduanya. Terlalu, terkait dengan pengemasan. Jelaskan dan sebutkan bahan kemasan outer liner yang digunakan. Menggunakan katon box 12 keranjang dalam satu box. Pertanyaan nomor 7 sama seperti pertanyaan sebelumnya, yaitu formulir ini diisi dengan benar oleh nama, jabatan, dan tanggung. Oke, selanjutnya. Formulir 3 ini adalah formulir terkait dengan audit ekspor. Jadi, kira-kira informasi yang perlu Bapak Ibu isi, yaitu seperti nilai penjualan ekspor, lalu kira-kira apakah Bapak Ibu memiliki bisnis plan. Jika Bapak Ibu memiliki bisnis plan, dapat dilampirkan kepada kami. Apakah perusahaan Anda melakukan pengembangan produk atau menghasilkan produk baru selama 3 tahun, ya atau tidak? Lalu, apakah perusahaan Anda melakukan penelitian dan pengembangan produk dalam 1 tahun di luar desain? Ya, dilakukan secara internal, ya, dilakukan secara outsourcing, atau tidak? Apakah perusahaan Anda menerapkan total quality management, TKM, ya Bapak Ibu, ya, yang terdokumentasi untuk menjaga konsistensi kualitas. Jadi, TKM di sini seperti ISO 14000 dan ISO lain-lain yang Bapak Ibu gunakan dalam perusahaan. Begitu. Jika iya, dapat disebutkan, jelaskan sistemnya dengan kode tersebut yang setelah saya berikan, atau bisa juga jika tidak menggunakan bisa conteng tidak. Lalu, apakah perusahaan Anda memiliki sertifikasi Health and Safety atau K3 yang diakui secara internasional seperti ISO, CE, SEDEX, dan 555. Ya, kirimkan salinannya atau ya, masih dalam proses bisa disebutkan atau tidak. Lalu, nomor tujuh, apakah perusahaan Anda memiliki pelanggan dari luar negeri yang memiliki kantor perwakilan di Indonesia? Bisa Bapak Ibu pilih ya dan tidak, bisa kalau misalkan iya, bisa disebutkan kira-kira nama perusahaannya, apa. Lalu, bisa lanjutnya dengan nomor 7B, apakah produk Anda diekspor oleh pihak ketiga, misalnya trader lokal? Ya, sebutkan tunjualan tahunan atau tidak. Lalu, nomor 8, apakah Anda mengatai persyaratan pasar Erova yang elefan di bidang lingkungan, kesehatan, keselamatan, dan masalah sosial yang berlaku untuk produk ekspor Anda? Jika iya, bisa Bapak Ibu lanjutkan di pertanyaan nomor 9A, Bapak Ibu. Jika tidak, bisa lanjutkan pertanyaan 10. Oke, sekirah saja ini terkait dengan 9A, bisa naik sedikit. Oke, dengan cara apa perusahaan Anda menangani isu-isu tersebut? Bisa, isu-isu yang dimaksud ini seperti lingkungan, kesehatan, keselamatan, dan masalah sosial yang telah disampaikan oleh Budika sebelumnya, SDGs. Jadi, kira-kira Bapak Ibu perusahaan sudah menangani isu-isu tersebut, bagaimana bisa disebutkan? Misalkan, masalah sosial, Bapak Ibu bisa mengisi dengan menggunakan upah minimum, misalkan. Atau emasipasi wanita, jadi apakah membedayakan wanita di lingkungan perusahaan itu bisa dimasukkan dalam 9A? Lalu dengan 9B, apakah perusahaan Anda misalnya memiliki kebijakan atau kode etik sehubungan dengan isu-isu tersebut? Berkelanjutan dengan nomor 9A, Bapak Ibu. Oke, lanjut nomor 10. Berapa banyak karyawan perusahaan Anda yang terlibat dalam pengelolaan ekspor? Termasuk dalamnya pemasaran operasional dan administrasi ekspor. Apakah perusahaan Anda memiliki biaya anggaran untuk membiayai pameran dalam manfaat ekspor? Bisa disebutkan? Ya. Lebih dari satu bisa ya, Ibu. Ya, untuk pameran di luar dalam negeri. Ya, untuk pameran di luar negeri. Atau tidak? Mohon maaf, ini ternyata cuma bisa salah satu ya, Bapak Ibu. Jika Anda mau menjawab ya, apakah anggaran ini juga termasuk dana untuk pengembangan produk dan desain untuk ekspor? Sumber dana pembiayaan perusahaan saat ini? Jawaban boleh lebih dari satu. Apakah Bapak Ibu merupakan modal sendiri? Atau mendapatkan pinjaman bank atau pinjaman persorangan ataupun investor? Bisa disebutkan. Apabila diperlukan penambahan dana, apakah perusahaan Anda saat ini memperoleh persyaratan untuk memperoleh pinjaman tambahan dari lembaga keuangan bank atau non-bank? Apakah perusahaan Anda mengumpulkan informasi kebijakan pemerintah mengenai stimulus ekspor produk Anda? Misalnya melalui pemberian subsidi, pelatihan, atau insentif pajak. Apakah perusahaan Anda mengumpulkan informasi tentang kerjasama kedengaman internasional yang dimiliki oleh Indonesia terkait dengan produk ekspor Anda? Bisa ya dan tidak. Apakah perusahaan Anda menggunakan jasa konsultan eksternal khusus terkait untuk penyusunan dan implementasi rencana ekspor perusahaan Anda? Apakah perusahaan Anda rutin berpartisipasi dalam pameran dagang internasional dalam tiga tahun terakhir? Ya, sebagai peserta pameran harap disebutkan pameran dagang yang mana lalu bisa juga ya sebagai pengunjung harap sebutkan pameran dagang yang mana bisa disebutkan atau mungkin di pameran di Provinsi Jawa Tengah juga bisa atau bisa di Jakarta atau mungkin Inakraf dan lain-lain. Apakah perusahaan Anda terdaftar di suatu asosiasi atau organisasi serupa? Jika ya tolong di harap disebutkan Bapak Ibu apakah perusahaan Anda menjual produk melalui marketplace? Ya, untuk pasar luar negeri sebutkan ya, untuk pasar dalam negeri sebutkan jualan misalkan ya apakah perusahaan Anda bawahnya? Mas Timas ini terpotongnya Anda memiliki dokumen rencana pemasaran ekspor? jika iya bisa tolong dikinjemkan salinannya jika tidak bisa mengisi pertanyaan A, B, C di bawah yaitu mengapa Anda berniat mengekspor ke Eropa misalkan untuk mengembangkan pasar? Apakah ekspetasi Anda dalam melakukan ekspor ke Eropa? Tolong ditentukan kira-kira negara kelayang potensial produk dan omset yang diharapkan untuk 3 tahun ke depan misalkan dalam hal ini dapat menjual ke negara Jerman misalkan ya melalui agent untuk produk keranjang buah dengan target penjualan 30 ribu keranjang per tahun dan peningkatan 10% setiap tahunnya lalu pertanyaan nomor C adalah kegiatan apa yang perusahaan Anda rencanakan dalam memujudkan harapan tersebut bisa melalui persisipasi pelatihan mencari informasi melalui internet atau konsultasi dengan disparindak setempat selanjutnya apakah perusahaan Anda bersedia berinvestasi untuk melakukan adaptasi produk atau proses produksi agar dapat memenuhi persyaratan pasar internasional misalnya seperti permintaan pelanggan yang setelah yang spesifik atau terkait tanggung jawab isu terhadap lingkungan masalah lingkungan dan sosial misalkan ya atau tidak berapa banyak staf masalah Anda yang dapat berkomunikasi dalam masa Inggris secara lisan dan tulisan bisa disebutkan jumlah karyawannya apakah perusahaan Anda memperkerjakan staf pegawai yang memiliki latar belakang studi atau pengalaman kerja di Eropa Amerika Serikat Australia atau Kanada bisa dipilih Bapak Ibu apakah ia belajar atau ia memiliki pengalaman kurang kerja kurang kerja kurang dari satu tahun atau ia lebih dari satu tahun pengalaman kerja ataupun bisa tidak apakah staf pemasalahan perusahaan Anda mampu menegosiasikan kontrak persyaratan bisnis di pasar internasional ya atau tidak nomor 25 sama dengan nomor sebelumnya oke selanjutnya lalu ini adalah halaman terakhir Bapak Ibu merupakan checklist yang Bapak Ibu bisa cek kembali kira-kira dari formulir tersebelumnya itu apakah sudah terisi semua atau belum begitu tinggal Bapak Ibu isi tinggal di klik klik misalkan Bapak belum memiliki rencana bisnis bisa tidak tidak perlu di klik misalkan atau memiliki bahkan struktur organisasi bisa di klik lalu ini nih untuk terkait dengan brosur katalog foto lembar data produk termasuk gambar produk dan daftar harga ekspor lokal Bapak Ibu jadi misalkan Bapak Ibu memiliki bisa dilampirkan ini bisa di klik bisa di klik lalu apakah salinan sertifikasi mutu seperti yang sebelumnya ISO atau TQM SIDEX dan lain sebagainya Bapak Ibu jika memiliki Bapak Ibu bisa klik laporan keuangan tahun 2019 jika ada rencana bisnis jika ada rencana ekspor jika ada lalu jika Bapak Ibu telah mengisi form dan menggunakan checklist ini aplikasi dapat dikirim melalui email ke alamat email kami yaitu homedecorindonesia at kemendak.co.id dengan batas waktu pengiriman aplikasi adalah 15 November 2020 ya Bapak Ibu Bapak Ibu tidak perlu khawatir bahwa isi informasi dari form aplikasi ini adalah konfidensial tidak akan kami sebarluaskan tidak akan kami pergunakan yang pelawan hukum begitu ya jadi Bapak Ibu tenang saja dan semoga Bapak Ibu bisa mengisi ataupun jikapun kalau masalah Bapak Ibu mengalami kesulitan bisa kontak ke kami melalui media sosial yang telah disampaikan sebelumnya oleh Ibu Regina demikian yang dapat saya sampaikan waktu saya kembalikan ke Pak Singgi terima kasih terima kasih Pak Ambi Dewanga atas penjelasannya terkait tadi pengisian atau juga cara mendaftar untuk formulir aplikasi bisnis ekspor kocin produk untuk sektor home decoration Indonesia Bapak Ibu sekalian nah ini waktu nanti yang menghandle MC atau dari saya nih Mbak Vera untuk tanya jawab saya ya kita lanjutkan ke sesi tanya jawab Bapak Ibu tadi sudah ada yang dicat menulis pertanyaannya Mbak Vera ini tadi laptop saya restart jadi pertanyaan pada hilang semua mohon dibacakan nah gitu nanti biar nanti saya tunjukkan kemana pertanyaan tersebut mbak Vera baik atau ke mas Dimas ya seperti hari kemarin bersilakan oh ya mas Dimas ya baik Pak Senggi terima kasih terima kasih bapak Ibu bapak Ibu perkenalkan saya Dimas host dari acara ini saya akan coba membacakan beberapa pertanyaan sudah masuk lumayan ada beberapa pertanyaan soalnya yang berkaitan dengan program ini mungkin yang pertama kali ini juga mungkin yang jadi pertanyaan dari Bapak Ibu sekali nih pertanyaan ini dari Reza berapa biayanya untuk ikut program ini ya Bapak Ibu mungkin bisa dijawab oleh para penelis kita atau saya kembalikan ke Pak Senggi ke pertanyaan ini ini tadi sudah disampaikan oleh Ibu Regina bahwa ini free tidak ada biaya yang harus dikeluarkan untuk mengikuti program ini jadi Bapak Ibu cukup mendaftar data-data Bapak Ibu sekalian perusahaannya nanti di tahap yang pertama hanya beberapa pertanyaan nanti selanjutnya kita akan seleksi apakah perusahaan atau dari Bapak Ibu ini memenuhi kriteria yang kami syaratkan yaitu di sektor produk home decor jadi ada beberapa teman-teman dari pelaku usaha ini atau dari UKM ini mengisi bahwa ini sektornya makanan nah ini kan tidak sesuai dengan apa yang kami syaratkan jadi nanti kalau Ibu Bapak memang produksi home decor itu nanti kita lanjutkan ke tahap berikutnya ada formulir yang kita sampaikan melalui email yang Bapak Ibu harus isi yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Abi apa-apa sih mulai dari data individu dari perusahaannya kemudian dari kapasitas produknya kemudian apakah pernah mendapat pelatihan dari mitra-mitra kami dari baik itu di perdagangan perindustrian emang kerab dan lain-lain seperti itu jadi untuk program ini tidak ada biaya yang kami minta dari Bapak Ibu sekalian mungkin dari Bu Regina atau Bu Dika monggo kalau mau ditambahkan saya kira mengingat waktu untuk jawaban itu sudah cukup ya Pak cukup clear untuk pertanyaan tersebut terima kasih Pak Stimas motor baik lalu mengingat waktu mungkin saya akan membacakan pertanyaan selanjutnya yang berkaitan dengan program ini yaitu dari Wahyu Amiruddin menanyakan bahwa untuk program ini akan diambil berapa banyak peserta yang diikutkan dalam pendampingan terima kasih Pak tadi ada pertanyaannya untuk peserta bisnis eksplor kucing produk home décor ini kami targetkan 35 pelaku usaha yang di sektor home décor jadi Bapak Ibu yang kita pilih tadi untuk mengisi data-data yang tadi yang syarat-syarat yang di tahap kedua itu dengan baik dan benar dan juga tadi Bu Regina sampaikan ada story untuk produknya bahwa produk ini bermanfaat di lingkungannya ya karena dibantu oleh para SDM-nya yang misalnya tadi dari Ibu-Ibu yang meluangkan waktunya untuk membuat home décor produk dari Bapak Ibu sekalian nah ini untuk meningkatkan kejasaan sederhana mereka untuk menambah-nambah penghasilan suaminya nah ini bisa seperti itu bisa ditambahkan itu untuk jadi untuk program ini 35 pelaku usaha yang kita akan ambil tapi data-data Bapak Ibu yang sudah masuk kami nah ini diharapkan juga tidak kami buang ya tapi kalau tadi kalau ada informasi program-program lain yang Bapak Ibu butuhkan nanti kita akan pilih nah kita sampaikan informasi tersebut ke Bapak Ibu sekalian demikian Mas Dimas baik terima kasih atas jawabannya Pak Singgi sudah clear ya Bapak Ibu bahwa akan dipilih totalnya adalah 35 pelaku usaha Pemdekor Indonesia yang akan kami gunung lalu sebelum masuk pertanyaan selanjutnya mungkin saya akan coba menjawab untuk mempersingkat waktu pertanyaan dari Bapak Agui Pemdekor Indonesia Bapak Agui menanyakan bahwa sudah mendaftar lewat barcode kemudian ada email lagi dari kemendak untuk mengisi formulir pendaftaran apakah kami harus mengisi lagi formulir pendaftaran tersebut silakan saja Bapak Agui untuk mengisi formulirnya lalu dikirimkan kepada kami melalui kontak yang ada di email tersebut ya Bapak Agui selanjutnya untuk Pak Singgi ada pertanyaan selanjutnya ini dari oh dari Topan Anggoro Putro pertanyaannya adalah apakah perusahaan peserta wajib untuk mempunyai akun sosial media karena Bapak Topan ini mempunyai pengalaman buruk dengan masalah plagiat atau pengkopian desain lalu pertanyaan kedua jika perusahaan menggunakan tenaga bantuan komunitas difabel dan mendaya gunakan pabrik-pabrik yang kosong untuk bantu proses produksinya apakah boleh ini pertanyaan menarik mungkin bisa langsung dijawab oleh Pak Singgi mungkin kalau ada story Bu Dika mau nggak Bu Dika baik ya terima kasih saya cukup jawab ya ini pertanyaan yang menarik dan mungkin bisa menjadi referensi buat teman-teman yang lainnya jadi kalau perusahaan Bapak dan Ibu tidak punya akun sosial media tentunya tidak apa itu kan bukan persyaratan utama jadi silakan saja tapi memang di masa kedepannya karena kita sekarang sudah lebih banyak melalui online saya rasa saya kira Bapak dan Ibu perlu mempertimbangkan untuk tetap memiliki akun sosial media bagaimana masalah pengkopian desain itu tidak bisa dihindari bagaimanapun caranya kita menyembunyikan desain kita akan tetap ada masalah plagiat atau mengkopian desain sehingga memang yang dibutuhkan adalah selalu berinovasi jadi sebagai company yang ingin sustain di pasar kita memang selalu harus berinovasi terhadap desain yang kita miliki dan itu akan menjadi kekuatan kita kemudian yang berikutnya jika perusahaan menggunakan tenaga bantuan komunitas difabel justru ini bisa menjadi plus point menurut saya saya mengencourage Pak Tovan untuk bisa mengikuti program ini karena justru itu bisa akan menjadi salah satu storytelling yang bisa diceritakan kalau misalnya Bapak dengan membantu komunitas difabel ini kemudian bisa menghasilkan produk-produk yang berkualitas tapi poinnya tetap akan kembali kepada produk dan perusahaan Pak Tovan sendiri yang bisa menjadi lokomotif penggerak dari proses yang dibantu oleh teman-teman yang difabel ini jadi itu akan menjadi plus point menjadi storytelling yang sangat baik tapi tentunya juga harus diimbangi dengan memang Pak Tovan menyiapkan company-nya secara baik untuk bisa komplain dengan pasar Eropa dan juga menyiapkan produknya dengan baik saya kira itu Mas Dimas saya kembalikan kepada Mas Dimas iya baik Ibu Dika atas jawabannya sudah cukup jelas ya Pak Tovan saya rasa lalu mengingat waktu apakah kita akan langsung jawab seluruh pertanyaan ada di chatroom atau hanya mungkin dua pertanyaan terakhir Pak Moderator bagaimana yang penting mungkin yang tadi menarik-menarik saya kira yang ini ada relevansinya dengan seluruh anggota seluruh peserta ini yang pertama itu dari Bapak Farid menanyakan apakah harus mempunyai legalitas perusahaan dan berbadan usaha untuk mengikuti program ini maksudnya silahkan langsung dijawab bahwa perusahaan ikut di dalam kegiatan ini ya diharapkan semua sudah punya berbadan hukum ini bukan nanti karena yang kita tunjukkan itu adalah istilahnya institusinya ya bukan nanti biasanya kalau tidak punya legalitas hukum nanti kan ditujukan secara pribadi nah ini juga agak akan menyulitkan kita jika nanti ada hal-hal yang perlu ditindaklanjuti terkait dengan legalitas usaha Bapak Ibu sekalian ya memang legalitasnya itu bentuknya bisa dari CV maupun dari PT nah ini tidak harus PT atau perusahaan besar seperti itu saya tambahkan sedikit ya Pak Singgih jadi bisa UD dan bisa kooperasi ya Bapak dan Ibu jadi semua legalitas usaha itu ya jadi CV PT UD kooperasi itu bisa tapi memang harus legalitas punya legalitas usaha karena kalau tidak punya legalitas usaha tidak bisa secara resmi ekspor ke luar negeri itu menjadi salah satu syarat terima kasih jadi terkait dengan ekspor impornya Bapak Ibu sekalian ijin Pak Singgih mau menambahkan sedikit boleh bohong ke Bapak dan Ibu yang ingin bertanya mengenai legalitas usaha saya ingin menambahkan informasi dari Pak Singgih dan Ibu Dika legalitas usaha sekarang untuk mendapatkan satu bentuk legalitas usaha sudah tidak serumit dulu jadi pemerintah sudah memberikan banyak sekali kelonggaran untuk mendapatkan legalitas usaha bagi usaha Anda satu hal yang paling penting karena saya juga sebagai pembina UKM saya ingin memberikan informasi bagaimana suatu usaha yang sudah ada ambangun tetapi tidak memiliki legalitas usaha itu akan terbentur dengan berbagai macam hal jadi saya menghimbau dengan sangat kepada Bapak dan Ibu supaya bisa membentuk legalitas usahanya karena sekarang sudah tidak sulit itu yang pertama dan kedua kenapa program ini mensyaratkan legalitas usaha karena kalau kita mau masuk di dalam bidang ekspor tidak ada pembeli internasional yang bisa melakukan usaha dengan baik apabila perusahaannya belum legal karena akan terbentur dengan peraturan bank dan nanti kalau buka LC tidak bisa berjalan dengan lancar LC-nya akan banyak pertanyaan dari berbagai macam pihak tetapi apabila perusahaan sudah legal kesempatan akan dibuka luas begitu kira-kira tambahan saya Pak Singgi terima kasih terima kasih mungkin mungkin pertanyaan terakhir tapi sebelum pertanyaan tersebut saya akan coba bantu langsung jawab pertanyaan dari Palemcraft dari Ani selamat siang saya Ani dari Palemcraft Jogja mau tanya jika kami sudah masuk dalam bagian CBI apa perlu isi formulir ini juga terima kasih Ibu Ani tidak perlu untuk mengisi formulir ini lagi karena kan Ibu sudah masuk ke dalam program CBI langsung untuk program pembeli ini juga jadi nanti Ibu juga akan dibimbing oleh problem itu mungkin seperti itu jawabannya lalu pertanyaan terakhirnya ini dari Ibu Karolin kalau produknya berupa home textile apakah bisa apply Bu Regina mungkin bisa menjawabnya Bu baik Pak mohon dibantu yang dimaksud dengan home textile itu apa ya pertanyaan dari Ibu mungkin Ibu bisa menjawab di dalam chat room home textile yang dimaksud adalah apa apabila home textile yang dimaksud adalah barang-barang yang dipakai untuk produksi menjadi home dekor itu bisa seperti misalnya menjadi perlengkapan-perlengkapan dalam home dekor nanti bisa menjadi bantang dari kursi ataupun menjadi perlengkapan-perlengkapan dekor lainnya itu bisa oh cushion cover bisa Bu cushion cover Bu Karolin silahkan diisi nanti ditampilkan sekalian foto-fotonya seperti apa produknya demikian dan juga untuk Bapak Ibu yang mempunyai produk anyaman bisa juga dipakai apabila produk anyaman itu diproduksi menjadi dalam bentuk lampu gantung atau lampu meja ataupun runner table dan lain-lain demikian terima kasih saya tambahkan boleh Mas Dimas ya silahkan Bu ya seperti yang disampaikan Bu Regina home textile yang terkait yang memang sesuai bisa masuk dalam program ini hanya perlu diingat bahwa produk-produk yang bisa masuk adalah produk-produk yang berbahan serat alami jadi natural fibers jadi kalau seandainya produk Bapak dan Ibu menggunakan misalnya katun impor segala macam itu benangnya atau produknya dan tidak menggunakan serat alami maka itu sayang sekali tidak bisa masuk ke dalam program kita jadi kalau Bapak dan Ibu menggunakan serat alami itu bisa masuk ke dalam program kita kemudian saya ingin menambahkan sedikit tadi penjelasan Bu Regina mengenai tipe perusahaan yang bisa mengikuti dalam kegiatan ini supaya Bapak dan Ibu tidak salah mengambil kesimpulan yang pertama adalah bahwa perusahaan ini diutamakan adalah memang perusahaan-perusahaan yang memproduksi sendiri tapi seandainya Bapak dan Ibu tidak memproduksi sendiri tapi membina pengrajin-pengrajin dan kemudian memasarkan produknya Bapak dan Ibu masih boleh mengikuti kegiatan ini sepanjang Bapak dan Ibu bisa membangun keterkaitan eksklusif dengan pengrajin-pengrajinnya dalam arti apabila diperlukan perbaikan produk apabila diperlukan pengembangan proses produksi maka itu bisa dilakukan bersama-sama dengan pengrajinnya secara secara erat dan secara terstruktur sehingga tidak menyulitkan karena kalau misalnya Bapak dan Ibu menjadi kita sebut saja misalnya trader tapi tidak mempunyai hubungan yang cukup erat dengan pengrajinnya hanya sifatnya jual-beli maka proses pengembangan produk dan peningkatan kualitasnya itu akan sulit dilakukan sehingga dalam program ini Bapak dan Ibu yang memiliki produk yang bisa mengikuti program ini adalah perusahaan dengan jumlah tenaga kerja antara 5 sampai dengan 500 orang tetapi kalau Bapak dan Ibu memproduksi sendiri maka minimal itu adalah 10 orang karyawannya karyawannya bisa karyawan lepas ataupun karyawan harian ataupun karyawan tetap jadi sekali lagi saya ulangi perusahaan yang bisa mengikuti ini adalah yang karyawannya antara 5 sampai 500 orang dan kalau Bapak dan Ibu memproduksi sendiri maka minimal adalah Bapak dan Ibu memiliki 10 orang karyawan yang bekerja dalam perusahaan Bapak dan Ibu angka 5 bisa didapat kalau seandainya Bapak dan Ibu sifatnya lebih memang menjadi marketing agentnya dari produk-produk pengrajin seperti yang tadi saya ceritakan dalam kondisi seperti itu tentunya di perusahaan Bapak dan Ibu tidak akan terlalu banyak orang karena pengrajin-pengrajin itu sifatnya adalah di luar perusahaan Bapak dan Ibu jadi untuk yang seperti itu dibolehkan tapi dengan catatan seperti tadi bahwa Bapak dan Ibu mempunyai hubungan yang sangat erat dengan pengrajin-pengrajinnya sehingga proses pengembangan produk dan pengembangan kualitas bisa dilakukan itu saja tambahan itu saja tambahan saya dari saya terima kasih terima kasih terima kasih Ibu Dika dan Ibu Regina atas jawabannya ini sebenarnya masih ada satu pertanyaan lain mungkin pertanyaan terakhir kali ya Asinggi ini dari Wasdraloka Ibu Eni Eni atau Bob Eni ingin tanya apakah produk harus 100% berbahan alam atau bisa dimix dengan bahan lain dan berapa persentase campuran bahan alami dan bahan lain yang bisa masuk kategori ini pertanyaannya cukup teknis ya mungkin Ibu Dika atau Ibu Regina bisa coba untuk menjawab pertanyaan ini terima kasih boleh Ibu Dika aja yang jawab Pak Dimas saya boleh mengusulkan kelihatannya teman-teman yang masih bersemangat banyak ingin memberikan pertanyaan mungkin kita masih punya waktu beberapa menit lagi Pak untuk memberi jawaban bagi beberapa pertanyaan Pak Dimas dan Pak Singgif masih boleh Pak sampai setengah pertanyaannya masih masih terus lalu monggo lanjut Ibu Regina monggo dijawab yang di teknis sekali mungkin Ibu Dika yang bisa jawab ya Ibu Dika Ibu Dika masih baik terima kasih ya saya kira kalau dari segi waktu kalau bisa memang jangan terlalu banyak ya karena kita sudah siapkan sebenarnya dari jam 10 sampai jam 12 kalau misalnya mau lebih mungkin saya setuju dengan Pak Singgif tadi sampai 12.30 dan apabila Bapak dan Ibu masih memiliki pertanyaan tadi sudah di-share mudah-mudahan sudah sempat di-screenshot alamat-alamat kontak yang bisa Bapak dan Ibu kontak untuk mendapatkan informasi lebih lanjutnya yang lebih lengkap nah terkait dengan bahan alami itu paling tidak di atas 60% jadi kalau misalnya natural fibers nya masih 60% itu masih kita bisa toleransi artinya ada 40% bahan tambahannya kira-kira begitu silahkan ini ada pertanyaan selanjutnya dari Iman Rahman cukup panjang pertanyaannya mungkin saya akan coba singkat bahwa Bapak Iman ini dari Naza'at Jepara memproduksi luxury baby coat and baby decoration sudah melakukan ekspor ke Inggris dan juga ke Belanda di Naza'at ini memiliki kendala pemasaran oh iya memiliki kendala pemasaran lalu apakah dalam program ini kami dapat dibantu pertanyaan selanjutnya mungkin lebih ke penyiapan warehouse untuk menampung produk-produk kami sehingga ada reseller yang mau melihat sampel produknya bisa langsung ke warehouse pertanyaannya apakah memungkinkan untuk disiapkan warehouse mungkin begitu kali ya Pak Iman Rahman pertanyaannya seperti itu Pak Singgi jadi yang pertama itu ada apakah akan membantu pemasaran dalam program ini mungkin apabila terpilih dalam program ini apakah akan dibantu pemasarannya yang kedua apakah akan dapat disiapkan warehouse untuk menampung produk-produk kami demikian Pak Singgi pertanyaannya mungkin dapat langsung dijawab terima kasih Pak Iman pertanyaannya ya emang ini untuk terkait dengan warehouse di luar negeri nanti hal ini kita akan sampaikan ke teman-teman perwakilan perdagangan baik itu atasi perdagangan maupun ITPC yang ada di luar negeri Bapak Ibu nanti kita akan tindak lanjuti pertanyaan dari Pak Iman ini apakah nanti bisa teman-teman kami yang ada di perwakilan dapat membantu hal tersebut jadi ada kontaknya kan Pak Iman nanti boleh atau nanti disampaikan ke kami kontak Pak Iman untuk kami tindak lanjuti terkait dengan kendala-kendala di pemasaran di luar negeri mungkin dari teman P2E ada yang bisa membantu Pak Hamidi monggo Pak terkait dengan warehouse ini Pak Halo Pak Singgi Assalamualaikum monggo Pak lanjut mana Pak pertanyaan tadi Pak tadi apa tadi kendala pemasaran ini perlu ada warehouse di luar negeri begitu Pak Hamidi apakah ada P2E ada solusi untuk terkait dengan hal tersebut oke sebagai informasi aja Pak untuk warehouse kita itu yang menangani nanti ada ITPC Pak di mungkin pasca program atau berjalan program ini itu akan dimanfaatkan kita akan komunikasikan dengan rekan-rekan kita berwadak atau ITPC yang ada di luar negeri di luar negeri di luar negeri jadi digabung karena ini pertanyaannya lebih ke produknya apakah dapat masuk dalam program ini yaitu dari Jaya Sumana ya keduanya dari orang yang sama sih jadi CV berkat ini oh ya member dari Himki Semarang memproduksi bantalan cushion sebagai supplier ke mobil outdoor sekarang ingin mengembangkan produk sendiri berupa PET cushion untuk cat and dog apakah dapat masuk ke dalam program ini bahan yang dipakai itu polyester dan busa poliuretan teknis pertanyaannya mungkin bisa langsung ke Bu Regina atau Bu Dika saya masih kurang paham penjelasan produknya kalau berupa cushion cover dengan bahan yang bukan natural alam seperti tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Dika kami memberikan batasan bahwa material yang digunakan adalah bahan alam jadi tenunan katun alam dan lain sebagainya tetapi tidak boleh impor harus yang lokal saya masih kurang jelas dengan pertanyaannya tadi Pak komoditi produknya tapi saya akan jawab secara general apabila produknya adalah berupa wadah atau tempat untuk animal PET maka maka bisa mungkin dibikin bentuk dengan anyaman rotan dan lain sebagainya anyaman rotan atau anyaman serat alam lainnya ataupun dari kayu dan material dari poliureten itu bukan sebagai produk intinya sehingga yang kami perlukan adalah produknya harus memenuhi dengan kriteria yang tadi saya sudah sebutkan mungkin nanti Bapak dari Himji Semarang bisa komunikasi dengan DPD-nya untuk bisa lebih lanjut memberikan produk-produk yang dimaksud supaya nanti bisa dibahas lebih lanjut Pak atau Bapak mau chatting sama saya juga boleh Pak terima kasih untuk Bapak Ibu materi presentasi sudah di-share di dalam materi tersebut di halaman terakhir itu ada akun sosial media beserta WhatsApp atau email yang Bapak Ibu dapat hubungi untuk menanyakan hal tersebut juga lalu di dalam materi tersebut juga ada link untuk mendaftarnya dan ada QR code-nya juga jadi silahkan diunduh Bapak Ibu untuk materinya tersebut mungkin begitu Bapak Singgi Oke Bapak Ibu sekalian semangat sebetulnya namun dari waktu kita ada kendala jadi ini sudah hampir setengah jam kita halang dari yang saya diatukan tapi saya puasa Bapak Ibu sepertinya tertarik untuk mengikuti program business export coaching ini di sektor home decor namun kami juga punya medsos media sosial untuk berkomunikasi dengan Bapak Ibu sekalian jadi kalau nanti ada pertanyaan yang lebih lanjut ya monggo disampaikan lewat medsos tersebut ada Twitter ada Facebook ada Instagram ada WA atau juga nanti ada email yang sudah ada di dokumen yang kami share di chat ini Bapak Ibu dapat men-downloadnya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut demikian mungkin Bapak Ibu sekalian ya nanti disambung lagi lewat medsosnya kami ucapkan terima kasih kepada narasumbernya Ibu Dika Rina Kuki Ibu Regina Kindangan dan Pak Abi Dewangga atas papanan yang telah disampaikannya mudah-mudahan yang disampaikan dapat memberikan penjelasan terkait dengan kegiatan bisnis ekspor coaching di sektor home decor terima kasih saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya kembalikan ke MC monggo saya usul sedikit boleh Bapak Ibu maksudnya waktu Mbak Vera sambil bicara mungkin halaman yang tadi media sosial kita bisa ditampilkan lagi supaya teman-teman yang tadi belum sempat screenshot bisa melihat kontaknya sambil Mbak Vera silahkan mengumumkan gitu baik bagi Bapak Ibu yang tadi mungkin belum sempat men-screenshot atau menulis informasi lebih lanjut ini kita bisa dapat di medsos yang tertera di slide dan juga ada di Instagram ada di Facebook ada di Twitter juga WhatsApp dan juga email jadi Bapak Ibu bisa bertanya apapun terkait program BEC ini ada tim seleksi yang siap untuk menjawab baik mungkin dipersilakan untuk screenshot atau mungkin ingin menuliskan nomor WhatsApp dan juga account medsos dari program BSC ini dipersilakan ya mungkin sudah kembali lagi kami informasikan di kolom chat sudah terdapat bahan atau materi presentasi dari ketiga narasumber kita pada siang hari ini dipersilahkan untuk dapat mengunduh dan di dalam materi tersebut lengkap include termasuk dengan informasi yang tertera di slide dan mungkin langsung ditutup dengan Pak Singgi Pak untuk mewakili Pak Direktur terima kasih Bapak Ibu sekalian ini sudah hampir sudah lewat waktunya 30 menit lebih tapi ini closing mewakili dari Pak Direktur KPI kerjasama pengembangan ekspor Pak Marolog Bapak Ibu sekalian jadi program ini adalah merupakan kolaborasi dari tiga kementerian dan dua asosiasi yaitu Kementerian Perdagangan Industrian Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dari HIMKI Dekranas dan juga didukung oleh CBI jadi sektor Home Dekor ini diharapkan merupakan industri kreatif yang dapat memberikan sumbangan kepada perekombinan Indonesia terutama dari segi kesejahteraan dan juga menyediakan lapangan kerja bagi tenaga kerja yang ada di Indonesia terkait dengan kegiatan bisnis explore coaching ini kami harapkan dari para pelaku Home Dekor untuk dapat segera mendaftarkan diri perusahaan Bapak Ibu sekalian untuk kami seleksi kemudian selanjutnya kita akan memberikan pelatihan-pelatihan yang diperlujuan untuk meningkatkan kapasitas perusahaan Ibu dalam mengembangkan sektor Home Dekor Indonesia mulai dari kualitas kuantitas kemudian nanti jadi memberikan posisi Home Dekor Indonesia sebagai penghasil produk yang berkualitas dan berkelanjutan dan kami harapkan juga para pelaku Home Dekor Indonesia ini tetap berinovatif untuk menciptakan bentuk-bentuk desain-desain yang baru agar dapat meningkatkan kualitas produk dari Bapak Ibu sekalian dan juga nanti dapat juga meningkatkan rekonomen Indonesia pada umumnya mungkin itu dapat yang kami sampaikan terima kasih atas partisipasinya dari kementerian perwakilan kementerian yang hadir pada hari ini kemudian dari SP Rindak Jawa Tengah dan DIY kemudian Dekoranas dan Jawa Tengah dan DIY kami mohon bantuannya dukungannya kepada teman-teman pelaku Pemdekor Indonesia ini di wilayah Jawa Tengah dan DIY untuk dapat mengikuti seleksi program bisnis ekspor coaching yang kami senanggarakan kali ini terima kasih sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi baratuh Mbak Vera Monggo baik hadirin sekalian yang kami hormati dengan berakhirnya penutupan yang disampaikan oleh Bapak Singgi yang mewakili Direktur Kerjasama Penggembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan maka berakhir pulalah seluruh rangkaian acara hari ini yaitu webinar sosialisasi program bisnis ekspor coaching product home decoration untuk wilayah Jawa Tengah dan daerah istri mewah Yogyakarta dan sekitarnya kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada narasumber atas paparannya yang sangat bermanfaat kepada seluruh peserta pada siang hari ini dan juga kepada perwakilan dari disperindak Jawa Tengah daerah istri mewah Yogyakarta dan seluruh partisipasi pada siang hari ini kami mengucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk mendaftarkan perusahaan Anda mengikuti program ini karena akan sangat banyak hal yang manfaat yang akan Bapak Ibu dapatkan dan salam sehat akhir kata sampai lagi berjumpa di lain kesempatan atau kesempatan selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh